Selanjutnya, Tuobaye dan yang lainnya mulai berdiskusi untuk pergi. Yuan Yangning berkata kami menjadi sasaran oleh begitu banyak orang. Saya khawatir kami harus menyingkirkan mereka sebelum kami dapat pergi. Saudaraku, sulit untuk menyingkirkan mereka kecuali Anda dapat mengubah penampilan Anda seperti saya. Tuobaye menggelengkan kepalanya. Dia diikuti, dan jika bukan karena kekuatan fisiknya, dia tidak akan bisa melarikan diri dari orang-orang itu. Oleh karena itu, Tuobaye tidak sombong. Ia tahu betul bahwa mereka berempat memiliki tujuan yang lebih besar bersama dan akan lebih sulit untuk melarikan diri. Kaka keempat, bagaimana menurutmu? Yuan Yangning bertanya. Tuobaye merenung sejenak dan berkata kecuali kota Wanshan, kami tidak dapat mengambil jalan utama, jika tidak kami pasti akan dikepung oleh sejumlah besar orang berkuasa. Kami memilih untuk mengambil jalan kecil. Meskipun juga berbahaya, mudah untuk menyingkirkan mata-mata itu. Begitu kita memasuki hutan, kita bisa membuka lebar-lebar, basmi semua informan. Gunung siwan penuh dengan gunung dan gunung. Mungkin tidak mudah untuk berjalan di jalan kecil, dan akan sama merepotkannya jika kamu menghadapi kekuatan besar, kata Leiting. Saya juga tahu itu lebih baik daripada disergap, kata Tuobaye. Pada akhirnya, mereka berempat memutuskan untuk mendengarkan Tuobaye dan berjalan bersama di jalan keluar Siwanshan. Ada banyak kekuatan di Siwanshan, dan ada juga beberapa pembudidaya biasa yang kuat. Kekuatan ini bukanlah bandit, tetapi mereka menakutkan untuk menjadi bandit. Tuobaye dan yang lainnya tidak tahu bahwa berjalan di jalan besar itu berbahaya, dan berjalan di jalan kecil bahkan lebih berbahaya. Keesokan paginya, mereka sarapan di penginapan, lalu keluar dari penginapan dan langsung menuju gerbang kota. Tuobaye memindainya dengan pikiran rohaninya dan menemukan bahwa ada lebih banyak orang yang mengikutinya. Mereka tidak memperhatikan dan segera meninggalkan kota Wanshan dan berjalan di sepanjang jalan resmi. Mereka melakukan ini agar informan menyampaikan berita tersebut kembali, dan membiarkan orang-orang tersebut pergi ke saluran resmi untuk menyadapnya, sementara mereka berbalik dan memasuki hutan. Mereka yang mengikuti tentu saja bertemu satu sama lain di jalan resmi, tetapi mereka semua berpisah dan tidak ada konflik. Melihat Tuobaye dan empat lainnya memasuki hutan, mereka mengikuti mereka. Mereka tidak percaya Tuobaye dan yang lainnya akan berjalan di hutan. Mereka mengira Tuobaye dan yang lainnya hanya bersembunyi sebentar. Untuk memastikan Tuobaye dan yang lainnya menjadi sasaran, para informan ini harus pergi ke hutan untuk mencari jejak Tuobaye dan yang lainnya. Segera setelah lebih dari 20 orang memasuki hutan, teriakan terdengar. Busur dan anak panah kianyi mulai membasmi orang-orang yang mengikutinya, dan Tuobaye tidak sopan dan membasmi musuh dengan batu. Dia tidak menggunakan busur perang kayu suci, karena itu adalah kartu asnya dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Sedangkan untuk tebasan pembasmi naga, kemungkinannya lebih kecil untuk digunakan. Untuk menghadapi karakter kecil ini, batu saja sudah cukup. Mendengar teriakan itu, mereka yang masih hidup sangat ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka sedang disergap, jadi mereka tidak peduli untuk mengikuti Tuobaye dan yang lainnya, dan langsung melarikan diri. Yuan Yangning dan Lei Ting muncul dan menghentikan mereka. Karena kamu telah mengikuti kami begitu lama, mengapa kamu pergi begitu cepat? Kata Yuan Yangning dingin. Kami tidak kenal saudara ini, kami hanya lewat. Ya, kami lewat. Orang-orang ini dihentikan dan berusaha melarikan diri. Tuobaye dan Kian Yi perlahan muncul dan mengepung mereka. Dalam waktu singkat, setengah dari eyeliners itu jatuh, dan masih ada 12 eyeliners yang tersisa, semuanya berada pada level Dewa Bella diri bawaan. Kebetulan sekali, Tuobaye berkata dengan dingin kami berspesialisasi dalam membasmi mereka yang lewat. Begitu kami bertemu mereka, kami tidak akan meninggalkan siapapun. Yuan Yangning dan Lei Ting mengambil tindakan bersama, masing-masing membasmi orang kuat. Informan ini sangat cerdik, tetapi kekuatan mereka tidak terlalu besar. Mereka tidak memiliki semangat juang sama sekali dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Hanya saja serangan jarak jauh Tuobaye dan Kian Yi terlalu kuat. Jeritan terus terdengar, dan lebih dari 20 informan dengan cepat jatuh ke tanah. Informannya sangat miskin, jadi Tuobaye dan yang lainnya banyak menjarah, tapi tidak ada yang bagus, jadi semuanya jatuh ke tangan Tuobaye. Mereka sudah mendiskusikan pembagian rampasan tadi malam. Kian Yi dan Yuan Yangning menginginkan rumput seribu bintang, sedangkan Tuobaye menginginkan barang mereka sendiri, dan Yuan Li dan menjadi milik Lei Ting. Metode distribusi ini paling bermanfaat bagi Tuobaye. Kebanyakan orang tidak akan menyimpan pil Yuan Li tambahan di tubuh mereka. Jika mereka memiliki pil Yuan Li, mereka pasti akan membeli sumber daya budidaya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Lei Ting bersikeras untuk tidak menginginkan barang-barang itu, dan Tuobaye tahu itu adalah niat baiknya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Dia mengingat kebaikan Lei Ting di dalam hatinya dan akan mencari kesempatan untuk membalasnya di masa depan. Ekornya terpotong, dan mereka baru saja hendak pergi ketika seorang pria muncul tidak jauh dari mereka. Ada beberapa kepintaran, tapi sayangnya, sedikit kepintaran tidak ada gunanya menghadapi kekuatan absolut. Tuobaye terkejut saat melihat tingkat kultivasi pengunjung tersebut. Dia menenangkan diri, memblokir Yuan Yang Ning dan yang lainnya di belakangnya, dan berbisik orang yang datang adalah orang kuat di alam inti emas. Anda tidak boleh mengambil tindakan, saya akan menghadapinya. Yang lain banyak berubah, tapi mereka tidak bisa menahan diri. Yuan Yang Ning berkata saudara keempat, mari kita hadapi musuh bersama. Kami tidak bisa mengandalkanmu untuk menghadapi musuh yang kuat setiap saat. Ya, paling-paling kita akan mati bersama. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Lei Ting tidak berkata apa-apa. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan sudah memperjelas sikapnya. Tuobaye sangat cemas kakak laki-laki tertua, saudara laki-laki kedua, saudara perempuan Ting, percayalah, jika saya dikalahkan, kamu akan mengambil tindakan lagi. Ketiganya akhirnya setuju dan perlahan mundur, tetapi mereka tidak melangkah terlalu jauh. Tuobaye tampak tenang, mengambil beberapa langkah ke depan, dan bertanya dari mana asalmu. Kamu pasti bukan mata-mata, kan? Tidak apa-apa untuk memberitahumu, aku dari Sekte King Cheng, dan kamu membasmi Sekte King Cheng kami. Murid, Anda hanya mencari kematian. Pengunjung itu berkata dengan dingin. Tuobaye segera mengerti dan berkata sambil tersenyum sungguh konyol. Dalam kompetisi ring, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Jika saya kalah, saya juga akan mati di atas ring. Saya tidak percaya Sekte King Cheng Anda adalah begitu terobsesi denganmu. Tidak ada gunanya. Integritas. Aku membasmi mereka di hutan Siwanshan. Tidak ada yang tahu siapa yang akan mendukungmu. Dia tidak terburu-buru mengambil tindakan, jelas dia ingin menggoda Tuobaye dan yang lainnya. Tuobaye menemukan bahwa para kultifator ini lebih suka pamer daripada orang sekuler. Tuobaye tidak berbicara. Berbicara lebih banyak tidak ada gunanya kali ini. Dia tidak menggunakan pedang pembasmi harimau, tapi langsung menerkamnya, menggunakan overload fish. Tinju Dewa Tuhan lebih halus daripada pedang naga, dan mungkin bisa menahannya lebih lama. Keterampilan tinju itu bagus dan kekuatannya sangat kuat, tapi sayang sekali itu tidak berguna bagiku. Orang kuat di alam inti emas memiliki kekuatan yuan yang sangat kuat di tubuhnya dan dapat dengan mudah menggunakan mantra. Namun, pengunjung tersebut tidak menggunakan sihir. Dia berencana menggunakan keterampilan pedang untuk memotong Tuobaye menjadi beberapa bagian. Ilmu pedang sekte King Cheng sangat indah, dan orang kuat di alam inti emas ini bahkan lebih hebat saat dia menampilkannya. Begitu Tuobaye mendekat, ada beberapa lubang di pakaiannya. Jika bukan karena pertahanan tubuhnya yang luar biasa, dia mungkin terluka. Orang yang datang memegang senjata spiritual kelas 2, tapi tidak menembus pertahanan Kaoru Jiang. Benar-benar tidak terduga, pertahananmu luar biasa. Namun, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan dia jelas punya rencana dalam pikirannya. Seranganmu tidak lebih dari ini, kata Tuobaye dengan tenang. Dia menggunakan tubuh Dewa dan Ibel 15-nya untuk bertahan dengan seluruh kekuatannya. Mencari kematian, teknik api peledak, pengunjung langsung merapal mantra tingkat kedua. Setelah diperkuat oleh senjata spiritual kelas 2, teknik api peledak sangat kuat, melampaui jimat api peledak yang pernah ditemui Tuobaye sebelumnya. Tuobaye tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menghindar, kecuali dia menggunakan mantra demi mantra untuk menjatuhkan mantra lawan. Tapi mantra yang dia ucapkan tidak memiliki kekuatan sama sekali, jadi tentu saja dia tidak ingin menunjukkannya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Tuobaye tidak ragu sama sekali dan menerkam lawannya. Teknik api peledak sudah dekat, tapi Tuobaye belum dekat dengan lawannya. Dia tidak punya pilihan selain meninju dan bertabrakan dengan teknik api peledak. Teknik api peledak adalah nyala api yang sangat besar. Sekali menyentuh sesuatu, ia akan meledak. Di antara mantra tingkat kedua, kekuatan ledakan api adalah yang terbaik, lebih kuat daripada beberapa mantra tingkat ketiga. Boom! Sebuah ledakan dahsyat menghancurkan pakaian Tuobaye hingga berkeping-keping. Tuobaye dengan cepat mengaktifkan cicada armor untuk menutupi tubuhnya. Terlebih lagi, dia bergegas menuju lawannya terlepas dari risikonya. Dia yakin akan membasmi lawannya, tapi dia harus mendekat. Ahli alam jindan sangat terkejut. Teknik api peledaknya begitu kuat sehingga tidak hanya tidak melukai Tuobaye, bahkan tidak meledakkannya. Segera, dia melihat cicada armor di tubuh Tuobaye, dan dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi serakah. Ternyata itu adalah armor dalam senjata spiritual kelas 3. Sungguh harta karun, harta ini milikku. Jika kamu menginginkan armor Tiancan, kamu bisa mendapatkannya hanya jika kamu memiliki kemampuan. Tuobaye berteriak dengan dingin. Nak, aku akui kamu punya beberapa trik, tapi kamu jelas bukan tandinganku. Aku adalah orang kuat di tahap awal alam inti emas. Kamu bahkan belum mencapai alam pemurnian Ki. Kamu masih jauh. Orang kuat di alam inti emas berkata sambil tersenyum. Dia masih memiliki keyakinan penuh untuk membasmi keempat Tuobaye. Orang kuat di tahap awal alam inti emas sudah bisa berlatih mantra tingkat keempat. Sekarang dia hanya bisa menggunakan mantra tingkat kedua, dan masih ada kartu yang belum dia gunakan. Tuobaye memanfaatkan waktu bicara lawan untuk mendekat dengan cepat, dan berada di sisi lawannya dalam sekejap mata. Biarkan aku melihat pertahananmu dan terima pukulan dariku. Teriak Tuobaye. Dia meninju, yang kelihatannya sangat kuat, tapi tidak terlalu kuat. Sebagai orang kuat di alam inti emas, pengunjung secara alami dapat mengatakan ternyata Sora memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Tetapi kekuatan serangannya tidak begitu bagus. Dia benar. Jika kekuatan serangan Tuobaye juga tidak normal, kekuatan serangan Tuobaye juga sangat tidak normal. Dengan serangan kecil ini, meskipun aku membiarkanmu memukulku, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Pengunjung itu sangat percaya diri. Tuobaye ingin melumpuhkan lawannya, jika tidak, dia akan memukul dengan seluruh kekuatannya. Kekuatannya sangat kuat. Dia telah membasmi Lujun dengan satu pukulan. Kekuatan Lujun tidak lebih buruk dari orang ini, dan pertahanannya pasti lebih kuat dari orang ini, karena dia adalah orang kuat di sekte jiwa darah. Untuk amannya, Tuobaye melumpuhkan lawan terlebih dahulu, lalu bersiap menggunakan harta karun untuk membasmi lawan guna memastikan tidak ada yang salah. Tuobaye hampir bersorak saat melihat pihak lain mengizinkannya menyerang tanpa ada niat untuk menghindar. Dia tidak menunjukkannya, tinjunya terus mendekat ke lawannya. Pengunjung itu memandang serangan Tuobaye dengan jijik. Namun, ekspresinya segera berubah, berubah menjadi ngeri, dan bahkan ada ketakutan di matanya. Saya tidak tahu kapan Tuobaye memegang pisau patah di tangannya. Broken Blade sangat dingin, dan suhu di sekitarnya turun. Pengunjung itu menggigil dan tubuhnya terasa sedikit kaku. Jaraknya terlalu dekat, dan dia tidak memiliki pertahanan sama sekali, bersiap menerima tinju Tuobaye dengan paksa. Dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan senjata pertahanannya dan bersiap menahan serangan pedang patah. Pedang sihir besi dingin menebasnya, dan senjata spiritual pertahanan kelas 1 diiris seperti tahu. Orang kuat di alam inti emas bahkan terbelah dua oleh pedang ilahi besi dingin. Matanya masih terbuka lebar dan dia tidak bisa mempercayainya. Bahan pedang ilahi besi dingin mungkin lebih baik daripada besi dingin milenium, dan dinginnya luar biasa. Tubuh orang kuat di alam inti emas terpisah, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Yuan Yang Ning dan yang lainnya sangat mengkhawatirkan Tuobaye, tubuh mereka berkeringat, dan mereka siap mengambil tindakan kapan saja. Namun situasinya berbalik begitu cepat sehingga mereka tidak mampu bereaksi. Saudara keempat benar-benar membasmi orang kuat di alam inti emas. Kata Yuan Yang Ning dengan kaget. Kian Yi berkata dengan penuh semangat kakak keempat sangat kuat. Untungnya, saya tidak melawannya. Terlalu mudah untuk menang. Mata indah Leiting bersinar, dan dia tidak dapat mempercayainya. Pengunjung tersebut meninggal, dan senjata spiritual di tubuhnya jatuh ke tanah, termasuk pedang senjata spiritual kelas 2 dan cincin Kian Kun. Tuobaye menyimpannya tanpa melihat harta karun di dalam cincin Kian Kun. Mereka tidak bisa tinggal di tempat ini. Jika seseorang yang lebih berkuasa datang, mereka akan mendapat masalah. Saudari Ting, tolong lempar bola api dan bakar tubuhnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Leiting mengirimkan bola api kecil dan melemparkannya ke tubuh tersebut. Hanya saja ada udara dingin di badan, dan bola api kecil hanya melelehkan es dan tidak membuat badan terbakar. Xiaoye, pisaumu yang patah adalah harta yang bagus. Leiting memuji, terus menggunakan bola api kecil, dan akhirnya mengkremasi tubuhnya. Hancurkan mayat dan hilangkan jejaknya. Yang paling aman adalah membiarkan musuh tidak mengetahui siapa yang melakukannya. Ayo cepat pergi, mungkin seseorang akan datang, kata Yuan Yangning. Mereka berempat tidak mengambil jalan utama, melainkan langsung melewati pegunungan dan punggung bukit, bersiap keluar melalui jalan kecil. Setelah berjalan cukup lama, mereka tidak berjalan terlalu jauh. Jalannya sulit dan tidak sebaik jalan utama. Sepertinya ada Broken Soul Valley di depan. Jika kita ingin keluar dari gunung Siwan, kita harus melewati Broken Soul Valley. Yuan Yangning mengeluarkan petanya dan berkata, Aku khawatir tidak mudah untuk melewati Soul Broken Valley, kata Tuobaye dengan tenang. Nama Broken Soul Valley memberi tahu Anda bahwa ia memiliki beberapa asal-usul, belum lagi pegunungan terjal di kedua sisi Broken Soul Valley, yang tentunya merupakan tempat yang bagus untuk ditempati oleh kekuatan besar. Yuan Yangning menghela nafas area di sekitar lembah patah jiwa semuanya ditempati oleh Sekte Patah Jiwa. Sekte Patah Jiwa tampaknya merupakan kekuatan Ibel 15 dengan kekuatan yang kuat. Dikatakan bahwa Sekte Patah Jiwa adalah salah satu dari lima kekuatan utama di Siwanshan. Saudaraku, Sekte Penghancur Jiwa adalah yang paling kuat. Tingkat kekuatan apa yang dimiliki orang kuat? Tanya Tuobaye. Fakta bahwa Sekte Penghancur Jiwa dapat masuk lima besar menunjukkan bahwa Sekte Penghancur Jiwa sangat kuat. Sebuah kekuatan yang kuat harus memiliki orang-orang kuat yang bertanggung jawab. Jika lawannya terlalu kuat dan dia benar-benar bukan tandingannya, dia harus mencari cara lain. Yuan Yangning berkata dikatakan bahwa Sekte Duan Hun memiliki tiga orang kuat di alam inti emas. Pemimpin Sekte tersebut disebut Duan Hun, dan dia adalah orang kuat di tahap tengah alam inti emas. Ini hanyalah rumor, dan aku tidak tahu apakah itu benar. Jika Sekte Jiwa Patah benar-benar memiliki tiga ahli alam jindan, aku khawatir akan sulit bagi kita untuk menerobos lembah jiwa patah. Tuobaye menghela nafas. Jika dia sendirian, dia pasti bisa melewatinya. Yuan Yangning, Qian Yi, dan Lei Ting terlalu lemah untuk melindungi diri mereka sendiri, dan Tuobaye tidak mampu melindungi mereka. Lei Ting berkata tidak apa-apa jika kita tidak melawan mereka secara langsung. Kita teruskan saja, bukan bertarung dengan Sekte Penghancur Jiwa. Oke, ayo istirahat sekarang. Kita akan menyentuh mereka larut malam, berharap agar tidak diserang oleh orang-orang kuat dari Sekte Penghancur Jiwa. Ditemukan, Tuobaye berkata saudaraku, saudara kedua, saudari Ting, setelah keberadaan kita terungkap, kamu harus tinggalkan aku sendiri dan lanjutkan dengan segenap kekuatanmu. Tanda tanya, jika tidak, jika mereka tidak keluar dari masalah, mereka bisa menjadi tawanan dari Sekte Penghancur Jiwa kapan saja, atau bahkan dibasmi oleh orang kuat dari Sekte Pemutus Jiwa. Saudara keempat, apakah kamu harus menghadapi musuh yang kuat sendirian lagi? Tidak, Yuan Yangning dengan tegas menolak. Kian Yi berkata ya, kali ini kita bertarung berdampingan dan hidup dan mati bersama. Kakak tertua, kakak kedua, saudari Ting, kamu harus mendengarkan aku, aku tidak akan mati, dan aku tidak ingin mati. Jika kamu ikut denganku, maka kita berempat akan mati. Jika kamu lolos, aku bisa pergi kapan saja. Tua Baye berkata kamu harus tahu bahwa selain pedang ajaib besi dingin, aku punya kartu truf lainnya, itu cukup untuk membasmi wilayah Jindan. Ada beberapa hal yang tidak dia katakan. Dia menggunakan pedang ilahi besi dingin untuk membasmi orang kuat di alam inti emas, tapi itu karena lawannya tidak siap dan dia bisa berhasil dengan mudah. Jika lawan sudah siap, pedang ilahi besi dingin tidak akan mudah digunakan. Tidak bisa mendekat, pedang ilahi besi dingin tidak berguna sama sekali. Jika dia mengatakannya, Yuan Yang Ning dan yang lainnya mungkin akan lebih khawatir. Saudara keempat, apakah kamu benar-benar memiliki kartu truf lain yang dapat membasmi orang kuat di alam inti emas? Yuan Yang Ning ragu. Tua Baye tersenyum dan berkata, Tentu saja, saya tidak ingin mati. Baiklah, saudara keempat, kami percaya padamu, tapi kamu harus berjanji kepada kami untuk tidak mengolok-olok hidupmu sendiri. Lei Ting awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika Yuan Yang Ning mengatakan ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Mereka berempat mulai bermeditasi, mendapatkan kembali energi dan kekuatan fisik mereka, dan melewati lembah jiwa patah dalam kondisi terkuat mereka. Tua Baye tidak berlatih. Dia menyempurnakan cincin kiankun dari manusia alam jindan yang kuat dan ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Jika ada harta yang bagus, Anda sebaiknya menggunakannya, mungkin itu akan memiliki lebih banyak kehidupan. Dia segera menyempurnakan cincin kiankun, dan ketika dia melihatnya dengan pikiran spiritualnya, dia menemukan bahwa cincin kiankun itu kosong. Namun, dia segera menemukan tujuh batu spiritual di sudut cincin kiankun, dan semuanya adalah batu spiritual tingkat menengah. Melihat tujuh batu spiritual kelas menengah, Tua Baye segera memahami bahwa orang kuat di alam inti emas ini pasti telah mengganti semua miliknya dengan batu spiritual kelas menengah, dan berencana menggunakan batu spiritual kelas menengah untuk berlatih dan dengan cepat, meningkatkan budidayanya. Nilai batu spiritual tingkat menengah jauh melebihi nilai batu spiritual tingkat rendah. Nilai total dari tujuh batu spiritual tingkat menengah ini melebihi 10 juta yuan dalam pil kekuatan. Jarang sekali orang kuat di alam inti emas memiliki tujuh batu spiritual kelas menengah di tubuhnya. Tua Baye segera mengeluarkan tebasan pembas minaga dan menggantinya dengan empat batu spiritual kelas menengah. Senjata spiritual tingkat tiga menghabiskan banyak energi. Dia khawatir keempat batu spiritual tingkat rendah tidak akan bisa menggunakan pedang terbang pada pembas minaga tingkat pertama beberapa kali, jadi dia segera menggantinya dengan pedang terbang tingkat menengah, batu spiritual kelas. Dengan batu spiritual kelas menengah, Tua Baye merasa lebih percaya diri. Jika dia menghadapi musuh yang benar-benar kuat, dia tidak keberatan menggunakan pembas minaga untuk membasmi mereka. Selama Anda bisa menyelamatkan hidup Anda, tidak masalah apapun caranya. Pedang ilahi besi dingin, busur perang kayu ilahi, tebasan pembas minaga, dan sejumlah besar jimat spiritual semuanya merupakan kartu truf Tua Baye, dan dia telah memilah semuanya. Terlebih lagi, Tuan Kelinci selalu berada di pundaknya. Jika Tua Baye dikalahkan, Tuan Kelinci mungkin bisa membantu. Ada juga Raja Ular Terbang Emas dan Perak. Ia belum menggunakannya, namun bukan berarti tidak ada gunanya. Ada juga racun aneh kelahirannya, yang selalu dia benci untuk digunakan, tetapi untuk menyelamatkan nyawanya, dia tidak keberatan menggunakannya sekalipun. Semuanya sudah siap, Tua Baye berlatih selama beberapa jam, dan kondisi mentalnya dalam kondisi terbaik. Saat itu sudah larut malam, dan si Wanshan sangat sunyi, yang terlihat agak menakutkan. Lembah jiwa patah bahkan lebih suram dan menakutkan. Ayo pergi, hati-hati, sebaiknya jangan sampai ketahuan. Dia benar-benar tidak ingin melihat Tua Baye mengambil risiko untuk mereka. Dia ingin membantu, tapi kartu asnya tidak bisa digunakan dengan mudah. Tua Baye tidak tahu apa yang dipikirkan Leiting, dia sangat cepat, seperti hantu, dan dengan cepat sampai di dekat lembah jiwa yang patah. Di kedua sisi Broken Soul Valley, benteng dibangun dan dipatroli. Ada penjaga di kedua ujung Broken Soul Valley, dan ada pagar yang menghalangi jalan. Tua Baye melihat dan menemukan 10 orang kuat menjaga kedua sisi pagar. Jika ingin lewat pasti akan menyiagakan penjaga. Mereka tidak punya pilihan selain terus maju. Tua Baye berbisik, mari kita semua mengambil tindakan bersama nanti dan mencoba menyingkirkan penjaga secara diam-diam. Serangan diam-diam adalah cara terbaik, tidak disarankan untuk memaksakan serangan yang kuat. Yuan Yangning dan yang lainnya setuju dan kemudian bergerak menuju pagar. Mereka sangat berhati-hati dan berusaha agar tidak ketahuan oleh orang-orang kuat dari sekte penghancur jiwa. Jika mereka ingin memperingatkan musuh, orang-orang kuat dari sekte penghancur jiwa akan segera mengepung dan membasmi mereka, sehingga menyulitkan mereka untuk melarikan diri. Kekuatan penjaga tidak kuat, pemimpinnya hanya ahli tingkat Dewa Beladiri bawaan bintang sembilan, dan yang lainnya memiliki budidaya yang relatif rendah. Keempat Tua Baye membagi posisi mereka dan bersiap menyerang bersama, membasmi mereka semua dalam satu gerakan. Yuan Yangning tidak memiliki cara untuk menyerang dari jarak jauh dan langsung dikeluarkan. Saudari Ting, kamu secara khusus berurusan dengan Dewa Beladiri bawaan bintang sembilan. Jangan biarkan dia bersuara. Tua Baye mulai membuat pengaturan kakak kedua, tiga orang kuat di samping dipercayakan kepadamu dan harus dihancurkan bersama. Yang di sana adalah enam orang kuat adalah milikku. Mari kita bekerja sama untuk membasmi mereka semua dalam satu gerakan. Sebagai kakak tertua, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tua Baye berkata sambil tersenyum saudaraku, awasi kedua sisi. Jika ada keributan dan musuh bergegas, ingatkan kami. Lalu kami akan bergegas bersama dan jangan khawatir tentang apapun. Yangning setuju. Aku akan menghitung sampai tiga, ayo kita lakukan bersama-sama. Tua Baye berkata, satu, dua, tiga. Tua Baye, Kian Yi, dan Lei Ting semuanya dimulai bersama-sama, dan gerakan mereka pada dasarnya sama. Tua Baye melemparkan enam batu, semuanya ditujukan ke alis enam penjaga. Dan Kian Yi tidak kalah, menembakkan tiga anak panah secara bersamaan, membidik tiga sasaran. Lei Ting mengeluarkan cambuk naga api dan menggunakannya untuk mengecewakan Dewa Bela Diri Bintang Sembilan Bawaan. Enam target Tua Baye langsung dirobohkan bahkan tanpa berteriak. Semua target Kian Yi ditembak di tenggorokan, dan tidak menimbulkan suara apapun. Hanya Lei Ting yang berada dalam masalah. Lawannya sangat kuat dan memiliki harta pelindung, dan dia benar-benar memblokir cambuk penuh Lei Ting. Serangan musuh, Dewa Bela Diri Bintang Sembilan meraung, suaranya menembus kehampaan yang sunyi. Sudah berakhir, ayo cepat dan lakukan apapun, kata Tua Baye keras. Mereka berempat bangkit dan bergegas mendekat. Lei Ting sangat marah. Sambil berlari, dia mencambuk Dewa Bela Diri Bintang Sembilan sampai mati. Kali ini, Dewa Bela Diri Bawaan Bintang Sembilan tidak memiliki harta pelindung dan langsung dibasmi oleh Lei Ting. Meskipun mereka menghancurkan semua penjaga, mereka memperingatkan orang-orang kuat lainnya dari sekte penghancur jiwa. Sejumlah besar orang kuat muncul di kedua sisi lembah jiwa patah. Orang-orang kuat ini berteriak untuk membasmi dan bergegas menuju lembah jiwa patah. Tua Baye dan keempat orang itu tidak berani tinggal sama sekali. Mereka bergegas ke lembah jiwa patah dan bergegas ke ujung lain lembah jiwa patah. Lembah jiwa yang patah tidak lama lagi, dan sepuluh orang kuat lainnya mendengar teriakan pembasmian dan sudah siap. Basmi, teriak Yuan Yang Ning tanpa ragu-ragu saat ini. Kakak tertua, kakak kedua, saudari Ting, kamu berurusan dengan orang-orang di depan, aku akan menunda orang-orang kuat yang turun dari kedua sisi. Tua Baye segera mengambil keputusan. Jika orang-orang kuat di kedua sisi bergegas turun dan memblokir mereka di lembah patah jiwa, maka mereka akan benar-benar mati di lembah patah jiwa. Melihat ada orang-orang kuat di kedua sisi mendekati lembah jiwa patah, batu-batu di tangan Tua Baye terlempar, jeritan datang dari kedua sisi lembah, dan seseorang jatuh dari lembah. Meskipun Tua Baye menggunakan batu untuk membasmi musuh, batu itu sangat kuat. Akan sulit bagi orang kuat di bawah alam pemurnian Ki untuk memblokir batu yang dia tembak. Yuan Yang Ning dan yang lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu dan mulai membasmi penjaga di depan. Keterampilan memanah Kian Yi luar biasa, dia bisa menembakkan tiga anak panah sekaligus dan mengenai sasaran. Cambuk naga api Leiting tidak mudah untuk ditangani. Dengan satu sapuan cambuk naga api, seorang pria kuat terjerat. Tua Baye tidak peduli dengan Yuan Yang Ning dan yang lainnya, dia fokus menembakkan batu untuk memperlambat kecepatan serangan orang kuat di kedua sisi. Dia membasmi lebih dari sepuluh orang kuat dari sekte penghancur jiwa berturut-turut, yang membuat orang kuat dari sekte penghancur jiwa sedikit takut, jadi mereka secara alami melambat. Namun, saat Tua Baye melihat pria kuat, dia meraung dan bergegas turun. Dengan sapuan pikirannya, dia ternyata menjadi orang kuat di tahap awal alam inti emas. Tua Baye tahu bahwa sebagian besar orang yang datang adalah wakil pemimpin sekte, yang akan sulit dihadapi. Tapi karena pihak lain datang, dia harus memblokirnya dan mengulur waktu bagi Yuan Yang Ning dan yang lainnya untuk bergegas keluar dari lembah jiwa yang patah. Saudaraku, cepat pergi! Teriak Tua Baye, Xiaoye, ayo pergi bersama. Lei Ting berkata dengan keras. Tua Baye tersenyum pahit jika kita bersama, tidak ada yang bisa pergi. Percayalah, aku akan segera menemukanmu. Yuan Yang Ning menarik Lei Ting, dan mereka bergegas keluar dari lembah jiwa yang patah. Tua Baye tidak pergi, dan dia tidak bisa pergi, karena pembangkit tenaga listrik alam Jin Dan telah tiba, dan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik juga akan segera tiba. Tua Baye berdiri di tengah jalan di Broken Soul Valley, dengan aura seorang pria berdiri di depannya dan tidak ada orang lain yang bisa menghentikannya. Pemimpin pembangkit tenaga listrik alam Inti Emas melambaikan tangannya beberapa kali, dan beberapa pembangkit tenaga listrik alam pemurnian Ki mengambil jalan memutar untuk mengejar Yuan Yang Ning dan yang lainnya. Tua Baye hanya bisa berdoa diam-diam saudaraku, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Dia tidak punya cara untuk mencegat. Jika dia mencegat ahli alam pemurnian Ki itu, orang yang lebih kuat akan bergegas dan menyerang Yuan Yang mereka bahkan lebih dirugikan. Hanya dengan memblokir orang yang paling berkuasa dia dapat melindungi Lei Ting dan yang lainnya. Tua Baye terus melempar batu dengan kedua tangannya, membasmi orang kuat dari sekte penghancur jiwa. Pemimpin orang kuat alam Jin dan bernama Lu Yifan. Dia tidak tahan lagi dan mengambil tindakan tiba-tiba. Energi pedang mengalir dengan bebas, dan semua batu yang ditembakkan oleh Tua Baye hancur berkeping-keping. Nak, jika kamu membasmi orang kuat dari sekte penghancur jiwa kami, kamu mati. Tidak peduli apa latar belakangmu, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Lu Yifan berkata dengan dingin. Tua Baye mencibir. Jika kamu ingin membasmi ku, tunjukkan kekuatanmu. Menggunakan pedang ilahi besi dingin untuk membasmi orang kuat di alam inti emas memberi kepercayaan diri Tua Baye. Dia bersiap untuk menyerang secara diam-diam lagi dan membasmi orang kuat di alam inti emas dengan matanya. Selama orang kuat di alam inti emas ini bisa dibasmi, orang kuat lainnya mungkin ketakutan dan tidak berani mengejarnya. Lu Yifan sedikit terkejut melihat Tua Baye bergegas ke arahnya. Secara alami, dia dapat melihat bahwa budidaya Tua Baye berada pada level Dewa Bela Diri Bintang 9, jadi kekuatannya tidak terlalu kuat. Dari apa yang dia pikirkan, akan lebih baik jika Tua Baye tidak melarikan diri, yang dianggap sangat berani. Bukannya melarikan diri, ketua Baye malah menerkamnya. Lu Yifan menggelengkan kepalanya. Dia bisa melihat bahwa kekuatan tinju Tua Baye tidak terlalu kuat. Paling-paling, itu sedikit lebih kuat dari rata-rata Dewa Bela Diri Bintang 9. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara dia dan dia. Nak, kamu basmi diri. Aku tidak tahu apakah harus mengatakan kamu berani atau bodoh. Lu Yifan berkata dengan dingin. Tak satupun orang kuat dari sekte penghancur jiwa di sekitarnya mengambil tindakan. Mereka semua tertawa, seolah Tua Baye telah menjadi orang bodoh yang sangat bodoh. Tua Baye melihat panorama wajah orang-orang itu, tapi dia tidak memperhatikan mereka. Dia bahkan lebih bahagia saat melihat ekspresi menghina Lu Yifan, tapi dia tidak menunjukkannya dan terus bergegas menuju Lu Yifan. Lu Yifan tidak siap, jadi dia punya kesempatan untuk membasmi lawannya. Jika Lu Yifan sudah siap, akan lebih sulit membasminya. Wah, aku bisa membasmimu dengan satu serangan. Lu Yifan mengangkat senjata spiritual kelas 2, pisau angin, di tangannya. Pukul aku, melihat jaraknya sangat dekat, Tua Baye berteriak. Dia mengeluarkan suara keras, tapi tidak terlalu kuat. Wah, jika kamu menyerang seperti ini, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku meskipun aku berdiri di sini dan tidak bergerak. Ya, aku sangat ingin melihat seberapa kuat pertahananmu. Tua Baye berkata dengan suara yang dalam. Dengan kekuatan pertahanan orang kuat di alam inti emas, sungguh tidak mudah bagi Dewa Bela diri bawaan bintang 9 untuk menerobos. Apalagi Tua Baye bahkan tidak memiliki senjata spiritual. Ayo, Lu Yifan mencibir. Tinju Tua Baye bergerak lebih cepat dan hendak mengenai Lu Yifan. Dia memegang pedang ilahi besi dingin di tangannya. Begitu pedang ilahi besi dingin keluar, udara di sekitarnya tampak membeku. Lu Yifan sangat terkejut, tapi dia lebih licik dari orang kuat jin dan realem sebelumnya, dan dia benar-benar mengangkat pisau angin untuk melawan. Ketika dia memikirkannya, pedang angin liar sudah cukup untuk menghentikan pedang ilahi besi dingin milik Tua Baye. Pedang ilahi besi dingin sangat tajam, dan orang luar tidak mengetahuinya. Karena tidak ada fluktuasi energi spiritual, orang lain akan mengira bahwa pedang ilahi besi dingin bukanlah senjata spiritual. Pedang ilahi besi dingin dan pedang angin gel bertabrakan, tetapi tidak ada suara keras, dan tidak ada pemandangan bunga api yang berterbangan. kakak, dengan suara yang sangat lembut, pedang badai terbelah menjadi dua bagian. Pedang ilahi besi dingin tidak melambat sama sekali dan terus menebas ke arah Lu Yifan. Saat ini, Lu Yifan tampak ngeri, matanya dipenuhi ketakutan. Dia meraung tidak mungkin, bagaimana mungkin, aku tidak akan mati. Suara Lu Yifan tiba-tiba berhenti saat pedang ilahi besi dingin menghantamnya, dan tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Orang-orang kuat dari sekte penghancur jiwa semuanya siap untuk menonton pertunjukan yang bagus, tetapi mereka tidak menyangka bahwa wakil pemimpin sekte akan dibasmi seperti ini. Mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana Lu Yifan meninggal, tapi mereka tahu bahwa pisau patah Tuobaye sangat tajam dan memotong pisau angin yang ganas. Tuobaye diam-diam merasa sayang sekali senjata spiritual kelas dua telah hilang. Dia segera mengambil cincin kiankun milik Lu Yifan, dan kemudian bergegas menuju pria kuat dari sekte pemutus jiwa. Orang-orang kuat dari sekte jiwa patah terkejut lagi. Mereka tidak menyangka Tuobaye berani menyerang. Pada saat mereka bereaksi, darah beterbangan, dan Tuobaye telah membasmi beberapa orang kuat dari sekte penghancur jiwa. Hati-hati dengan pedang patahnya, dan segera minta bantuan. Orang kuat dari sekte jiwa patah juga tidak bodoh. Mereka dengan cepat menjaga jarak dari Tuobaye dan mulai menyerang dari jarak jauh. Selain itu, mereka mengirimkan sinyal bantuan dan percaya bahwa orang-orang kuat akan segera tiba. Tuobaye melihat sinyal bantuan dan harus berhenti membasmi orang-orang kuat dari sekte penghancur jiwa. Dia mengabaikan serangan orang-orang kuat itu, berbalik dan lari dengan kecepatan yang sangat cepat. Kadang-kadang, satu atau dua mantra menimpannya, tetapi tidak terjadi apa-apa dan dia berlari lebih cepat. Orang ini membasmi wakil ketua sekte. Ayo kita kejar dia, aku akan meninggalkan dua orang menunggu bala bantuan. Aku akan mengejar yang lain. Orang-orang kuat dari sekte jiwa mati ini masih sangat bersatu dan memiliki disiplin yang kuat. Lebih dari 30 ahli kirefining realem mulai mengejar Tuobaye, ingin membalaskan dendam Luyivan. Tuobaye berpikir bahwa orang kuat yang baru saja membangun kekuatannya dan turun ke sekte penghancur jiwa bisa melarikan diri dengan lancar. Tapi orang-orang kuat dari sekte penghancur jiwa sebenarnya mengejarnya, dengan sikap tanpa henti. Melihat postur ini, Tuobaye harus mengubah arahnya dan tidak bergabung dengan Yuan Yangning dan yang lainnya. Jika dia bergabung dengan Yuan Yangning dan yang lainnya saat ini, dia mungkin akan menyakiti Yuan Yangning dan yang lainnya. Tuobaye melihat jalan dan masuk. Di antara orang-orang kuat dari sekte jiwa patah, ada ahli pelacak. Meskipun Tuobaye sangat cepat, dia tidak dapat melarikan diri dari orang-orang di belakangnya. Tuobaye berkata pada dirinya sendiri sambil melarikan diri orang-orang ini mengejar mereka. Tampaknya hanya dengan membasmi mereka kita dapat menyingkirkan orang-orang ini sepenuhnya. Istirahat dan tunggu pengejar datang. Setelah beberapa saat, lebih dari 30 ahli kirefining realem tiba tidak jauh dari Tuobaye. Saat Tuobaye sedang berlatih, dia bersembunyi di kegelapan dan menemukan pengejarnya terlebih dahulu. Melihat para pengejar datang, dia pergi ke belakang orang-orang ini, menghalangi jalan mereka kembali, dan kemudian bergegas keluar dengan pedang sihir besi dingin di tangan. Tak seorang pun di alam pemurnian Ki bisa menghentikan ujung tajam pedang ilahi besi dingin. Ada beberapa orang kuat yang tidak mempercayainya dan terbelah dua oleh pedang ilahi besi dingin. Jangan dekat-dekat dengannya, gunakan mantra untuk menyerangnya, seseorang mengingatkan. Orang-orang kuat dari sekte jiwa patah terlatih dengan baik dan dengan cepat menjaga jarak dari Tuobaye. Melihat formasi mereka, Tuobaye tahu akan sulit memanfaatkannya. Dia membuat keputusan cepat dan tidak melanjutkan pertempuran. Dia mundur dari pertempuran dan melarikan diri. Kejar! Orang-orang kuat dari sekte jiwa patah ketakutan dengan pembasmian Tuobaye, tapi mereka tetap mengejarnya tanpa ragu-ragu. Melihat orang-orang kuat itu mengejar mereka, Tuobaye mengutuk sungguh sial. Setelah kehilangan pandangan terhadap orang-orang itu, Tuobaye memasuki hutan dan membasmi mereka kembali. Orang-orang itu terus mengikuti, tidak menyangka Tuobaye akan kembali. Ketika Tuobaye bergegas keluar, dia membasmi beberapa orang kuat dari sekte pengakhiran jiwa. Kemudian dia menjauh dan melanjutkan pelariannya. Anak ini terlalu licik, tidak mungkin kita bisa terus melacaknya seperti ini. Saya khawatir kita akan menderita banyak korban. Teruslah mengejar, harap berhati-hati kali ini. Saya yakin Wakil Ketua Sekte dan Ketua Sekte akan segera tiba. Saat itu, anak ini akan mati. Mereka terus melacak, kali ini melambat dan menjadi sangat berhati-hati, tidak memberi kesempatan pada Tuobaye untuk melakukan serangan diam-diam. Setelah Tuobaye menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa situasi mereka, dia melepaskan gagasan untuk kembali dan membasmi mereka. Ho ho ho, tiba-tiba, suara gemuruh keras datang dari belakang, penuh energi. Dia tahu dari suaranya bahwa ada orang kuat yang mengejarnya, dan ada lebih dari satu orang. Raungannya semakin dekat, dan wajah Tuobaye menjadi jelek. Dia tidak menoleh ke belakang, tapi terus melarikan diri. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mati di tempat ini, dia tidak bisa mati. Kecepatan Tuobaye sangat cepat, tetapi dua pria di langit mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat, menghunus pedang spiritual dan pisau spiritual. Keduanya jelas merupakan pria kuat di alam inti emas, dan salah satu dari mereka memiliki aura yang lebih kuat daripada Lu Yifan. Tampaknya dia adalah Duan Hun, pemimpin sekte Duan Hun. Tuobaye tahu bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri kali ini, kecuali dia bisa membasmi dua orang kuat di alam inti emas di depannya. Namun, karena kedua orang kuat ini datang sangat terlambat, mereka pasti memahami situasinya. Tidak mungkin baginya untuk melakukan serangan diam-diam dengan pedang ilahi besi dingin. Karena dia tidak bisa melarikan diri, Tuobaye berhenti dan menunggu dua pembangkit tenaga listrik alam jindan di belakangnya. Kedua pembangkit tenaga listrik alam jindan mendarat, 20 meter dari Tuobaye. Wah, kamu sangat berani dan bisa berlari sangat cepat, kata orang kuat di tahap awal alam inti emas. Dia adalah Kiluyang, wakil master dari sekte penghancur jiwa, dan dia lebih kuat dari Lu Yifan. Siapa namamu? Pedang patahmu cukup bagus, dan kamu benar-benar membasmi anak ketiga. Kebetulan aku juga pengguna pisau, jadi pedang patahmu adalah milikku. Pembicaranya adalah Duan Hun, pemimpin sekte Duan Hun. Orang ini memiliki aura yang kuat dan tidak memiliki kultivasi. Dilihat dari momentumnya, dia jauh lebih kuat dari Kiluyang. Terlebih lagi, Tuobaye dapat mengetahui secara sekilas bahwa pedang di tangan Duan Hun adalah senjata spiritual kelas tiga. Itu sangat kuat. Jika mengenai dia, pasti tidak nyaman. Tidak mudah menginginkan pedangku yang patah. Selama kamu bisa membasmi ku, pedang patah itu dengan sendirinya akan menjadi milikmu. Kiluyang, dia masih percaya diri untuk melarikan diri tanpa terluka, tetapi menghadapi Duan Hun, dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Lawannya terlalu kuat. Basmi dia dengan senjata spiritual. Mereka bahkan tidak mengikuti aturan apapun. Kedua orang kuat di alam inti emas mengambil tindakan bersama dan menggunakan senjata spiritual mereka untuk menyerang Tuobaye. Kecepatan senjata spiritual master alam ramuan emas terlalu cepat. Mereka tidak bertabrakan dengan pisau patah di tangan Tuobaye, dan mereka akhirnya mampu mengenai Tuobaye dari sudut yang tidak terduga dan rumit. Dengan pertahanan fisik Tuobaye yang kuat, terkena senjata spiritual akan terasa tidak nyaman. Terutama pisau penghancur Jiwa Duan Hun, setiap kali serangan mendarat di Tuobaye, Tuobaye merasa andalamnya akan hancur. Terlebih lagi, Duan Hun menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pisau penghancur jiwa, dan pisau itu benar-benar menembus kulit Tuobaye, akhirnya menghancurkan pertahanannya. Tidak mungkin, perbedaan kekuatan antara Tuobaye dan Duan Hun terlalu besar, dan pisau Duan Hun adalah yang terbaik di antara senjata spiritual kelas 3 dan sangat tajam, sehingga menyebabkan kerusakan padanya. Tuobaye kaget dan merasa sedikit putus asa, tapi Duan Hun dan Ki Luyang bahkan lebih terkejut lagi, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mata mereka. Ki Luyang memegang senjata spiritual kelas 2 terbaik. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya dan tidak bisa melukai Tuobaye sama sekali. Dia secara alami terkejut dan takut pada Tuobaye. Jika Duan Hun tidak ada, Ki Luyang mungkin sudah pergi. Menghadapi Tuobaye, dia merasa tidak berdaya. Dia merasa betapa kerasnya dia menyerang, dia tidak dapat melakukan apapun pada Tuobaye. Begitu perasaan ini muncul, ia dengan cepat mengakar, tumbuh, dan tidak dapat ditekan. Dan Duan Hun bahkan lebih ngeri lagi. Dia mengetahui kekuatan dan ketajaman pisau Duan Hun. Dengan bantuan pisau Duan Hun, dia telah membasmi musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan mampu membasmi musuh dengan melompati. Tanpa pedang pemutus jiwa, efektivitas tempurnya setidaknya akan menjadi 30% lebih rendah. Pisau penghancur jiwa yang begitu kuat hanya meninggalkan bekas darah yang sangat dangkal pada Tuobaye saat dia menemukannya. Kamu adalah orang yang kuat dalam aliran pemurnian tubuh. Duan Hun berkata dengan kaget. Tuobaye tersenyum dan berkata, Ya, saya adalah orang yang kuat dalam memurnikan tubuh, lalu kenapa? Kamu masih harus mati, dan kamu harus dikuburkan bersama saudara ketigamu. Meskipun dia menghargai bakat Tuobaye yang tiada taraf, dia sadar diri dan tahu bahwa konflik dengan Tuobaye tidak dapat didamaikan, dan dia hanya bisa bertarung sampai mati. Ya, aku masih ingin mengirimmu untuk menemuinya dan menyatukanmu kembali di neraka untuk melihat betapa baiknya aku padamu. Nak, kamu hanya mencari kematian. Ki Luyang meraung dengan marah. Keduanya terus menyerang, dengan pedang terbang dan pisau pemecah jiwa terus-menerus menyerang Tuobaye. Tuobaye ingin mendekat, tapi Duan Hun dan Ki Luyang tahu betapa kuatnya pedang ilahi besi dingin dan tidak memberi Tuobaye kesempatan untuk mendekat. Saat dia maju, Duan Hun dan dua lainnya mundur, dan pada saat yang sama mereka terus menggunakan senjata spiritual untuk menyerangnya. Meskipun pertahanan fisik Tuobaye kuat, ia tidak selalu dapat memblokir serangan dua senjata spiritual. Dia sudah dalam masalah. Begitu Yuan Linya dikonsumsi terlalu banyak, pertahanannya juga akan melemah, dan nyawanya akan dalam bahaya saat itu. Tuobaye ragu-ragu, dia tidak tahu apakah harus segera menggunakan pembas minaga. tebasan pembas minaga adalah kartu truf terakhirnya dan tidak boleh dianggap enteng. Raja ular terbang emas dan perak melakukan serangan diam-diam, tetapi jaraknya terlalu jauh, jadi tidak ada harapan. Raja ular terbang emas dan perak bahkan mungkin terbasmi oleh pisau penghancur jiwa. Meskipun Raja ular terbang emas dan perak memiliki Tuobaye untuk membantunya memoles tubuhnya, kekuatan pertahanannya masih belum sebanding dengan Tuobaye. Dia berpikir untuk menggunakan racun kelahirannya, tetapi jaraknya terlalu jauh, dan dia takut racun kelahirannya tidak akan mampu meracuni lawannya. Tuan Kelinci, bisakah Anda membantu saya? Tuobaye tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari Tuan Kelinci. Tuan Kelinci menunduk dan berkata, kamu bisa mengatasinya sendiri. Aku ingin tidur. Tuobaye juga tahu bahwa Tuan Kelinci melakukannya demi kebaikannya sendiri. Bagaimana dia bisa menjadi pria yang benar-benar kuat tanpa mengalami hidup dan mati yang sebenarnya. Jika dia harus bergantung pada Tuan Kelinci setiap kali menghadapi bahaya, maka Tuobaye pasti tidak akan mampu mencapai puncak budidayanya. Tuobaye tidak punya pilihan selain mengeluarkan busur kayu suci dan menembakkan roketnya secara langsung. Kekuatan roket lebih kuat dari bola api kecil dan kecepatannya sangat cepat. Namun, roket itu dihancurkan oleh mantra dari Kiluyang. Ketika orang kuat di alam inti emas mengambil tindakan, bahkan bola api kecil pun masih lebih kuat dari roket tersebut. Busur yang bagus. Tanpa tali busur, ia bisa menembakkan roket. Kiluyang berkata dengan penuh semangat Master Sekte, kebetulan saya kekurangan busur yang bagus. Bisakah Anda memberi saya busur ini? Busur yang bagus akan menjadi milikmu. Hun dan yang lainnya mengira Tuobaye akan mati dan sudah mulai membagi rampasan. Tuobaye melihat busur pohon suci itu tidak berpengaruh sama sekali, jadi dia hanya bisa menyimpannya. Tingkat kultifasinya terlalu rendah. Jika dia adalah orang kuat di alam inti emas, maka dia dapat memanfaatkan busur pohon suci. Sekte Guru, kami di sini. Sekte Guru, kami telah tiba. Dari, lebih dari 30 orang kuat yang baru saja mengejar Tuobaye, sekarang ada 25 yang tersisa, dan semuanya telah tiba. Bahkan tanpa 25 orang kuat ini, Tuobaye sudah merasa stres. Seberapa kuat tebasan Pembasminaga? Tuobaye sangat tertekan. Jika dia tahu, dia akan mencoba kekuatan tebasan Pembasminaga. Dia tidak percaya diri sama sekali sekarang. Tebasan Pembasminaga sudah menjadi kartu truf terakhirnya. Jika tebasan Pembasminaga tidak bisa membasmi Kiluyang dan Duan Hun, kemungkinan besar dia sendiri yang akan mati. Tidak ada seorang pun yang ingin mati, apalagi Tuobaye masih sangat muda. Ia masih harus bekerja keras untuk berlatih dan berusaha untuk kembali ke dunia galaksi dan menemukan cinta di kehidupan sebelumnya. Ia tidak pernah menyukai situ U.R. dan Leiting karena ia tidak bisa melepaskan cinta sejatinya dari kehidupan sebelumnya. Nak, kamu sudah mati. Serahkan hartamu dan aku bisa membuatmu mati dengan cepat. Kiluyang berkata dengan dingin. Datanglah jika kamu memiliki kemampuan. Jika aku membasmi satu, aku akan mendapat cukup uang. Jika aku membasmi dua, aku akan mendapat satu. Mata Tuobaye begitu tajam sehingga membuat orang merasa kedinginan. Sekte Guru, bagaimana kita harus menghadapinya? Kiluyang bertanya. Dia tidak melangkah maju dengan gegabuh. Bahkan Luyifan dibasmi oleh Tuobaye. Jika kamu menggunakan senjata spiritual untuk menyerang, jika kamu tidak dapat menggunakan senjata spiritual untuk membasmi musuh, gunakan serangan sihir untuk menghabiskan kekuatan Yuannya. Selama kekuatan Yuannya hilang, meskipun pertahanan fisiknya luar biasa, itu akan tetap terjadi, perlahan-lahan menjadi lebih lemah, kata Duan Hundingin. Ketika Tuobaye mendengar suara mereka, dia langsung berkata dengan marah. Kalian sekte penghancur jiwa adalah sekelompok orang yang tercela dan tidak tahu malu. Kamu memiliki kemampuan untuk bertarung sendirian dan bertatap muka dengan saya. Wakil pemimpin sekte kami dalam serangan diam-diam. Anda adalah yang paling tidak tahu malu. Tuobaye terdiam sesaat, tetapi dia dengan cepat mulai membalas wakil pemimpin sekte Anda adalah orang kuat di alam inti emas, dan saya bahkan belum mencapai alam pemurnian Ki. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Itu normal bagiku untuk menyerang secara diam-diam. Saat berdebat dengan pihak lain, dia mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa melarikan diri jika pembasmi naga tidak bisa membasmi dia. Tapi tempatnya berada masih dalam pengaruh sekte penghancur jiwa, dan pihak lain lebih mengenalnya daripada dia. Duan Hun sepertinya telah mengetahui rencana Tuobaye, dan berkata dengan keras dia mengulur waktu, ayo kita serang bersama. Tiba-tiba, mantra di langit menari dengan liar, dan beberapa senjata spiritual mengenai Tuobaye. Puff, Tuobaye menghindari beberapa serangan, tapi masih terkena banyak mantra dan senjata spiritual. Tuobaye tidak berani ragu sama sekali, dia mengeluarkan tebasan pembasmi naga, lalu mengendalikan tebasan pembasmi naga dan menembakkan sembilan pedang terbang secara langsung. Ada banyak metode pengendalian untuk pembasmi naga, ia dapat menembakkan satu pedang terbang pada satu waktu, dapat menembakkan dua pedang terbang, dan juga dapat menembakkan sembilan pedang terbang sekaligus. Dengan begitu banyak musuh kuat di depan, Tuobaye secara alami mengaktifkan ke sembilan pedang terbang. Tebasan pembasmi naga menembakkan pedang terbang terlalu cepat, dan cahaya bintang sembilan titik melintas. Duan Hun dan Ki Luyang adalah yang pertama menanggung beban itu, dan sebuah lubang muncul di tubuh mereka. Mereka ditembak mati dengan pedang terbang tanpa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Setelah Feijian membasmi Ki Luyang dan Duan Hun, dia masih tidak berniat mengambilnya kembali. Dia langsung menemui ahli alam pemurnian Ki di belakangnya dan mulai membasmi mereka. Dalam kilatan cahaya dingin, seorang pria kuat terbasmi. Orang-orang kuat itu tidak melihat dengan jelas senjata apa yang digunakan Tuo Baye, dan rekan mereka terjatuh, termasuk ketua dan wakil pemimpin sekte mereka. Lari untuk hidupmu, aku tidak tahu siapa yang berteriak. Orang-orang kuat yang tidak terbasmi melarikan diri satu demi satu, dan Feijian juga mengejar mereka. Retak, hanya terdengar bunyi klik, dan keempat batu spiritual kelas menengah di pembasmi naga tingkat pertama hancur dan tidak dapat digunakan kembali. Saat senjata spiritual itu hancur, kesembilan pedang terbang itu terbang kembali dan kembali ke kotak besi. Tuo Baye membelalakan matanya dan berseru tebasan pembasmi naga ini hanyalah pemakan besar batu spiritual. Siapa yang berani menggunakannya dengan mudah? Empat batu spiritual kelas menengah dikonsumsi dalam waktu yang singkat. Untungnya, dia membasmi alam jin dan orang kuat, saya mendapat tujuh batu spiritual tingkat menengah. Untungnya, saya memasang batu spiritual tingkat menengah. Jika tidak, akan sulit untuk mengatakan apakah saya dapat membasmi kepala sekolah dan wakil pemimpin sekte penghancur jiwa sekte. Tuo Baye tidak terburu-buru membersihkan medan perang, dia menghiasi tiga batu spiritual kelas menengah yang tersisa, dan menempatkan batu spiritual tingkat rendah lainnya. Tebasan pembasmi naga bisa digunakan kapan saja, jadi dia menyimpannya dengan hati-hati. Pertempuran ini adalah pertempuran paling berbahaya yang pernah dialami Tuo Baye. Jika dia tidak membeli tebasan pembasmi naga, dia pasti sudah mati. Tuo Baye sangat puas dengan kekuatan tebasan pembasmi naga, tapi itu menghabiskan terlalu banyak dan tidak bisa digunakan dengan mudah. Selain itu, dia juga ingin membeli lebih banyak batu spiritual kelas menengah untuk digunakan sebagai cadangan. Tuo Baye memiliki batu spiritual terbaik, tapi dia tidak berani menggunakannya karena takut membakar dirinya sendiri. Tuo Baye terluka parah. Dia dengan cepat membersihkan medan perang dan memanen total 18 senjata spiritual, termasuk tiga senjata spiritual pertahanan, termasuk pisau pemutus jiwa. Ada juga lima cincin kiankun, ditambah beberapa bahan lainnya, yang dipanen dari mereka yang tidak memiliki cincin kiankun. Tuo Baye tidak berniat memeriksa isi cincin kiankun, dan segera pergi dengan langkah berat. Dia tidak mengejar orang-orang kuat yang melarikan diri, tetapi kembali ke jalan yang diambil Yuan Yang Ning dan teman-temannya untuk mengejar Yuan Yang Ning dan teman-temannya. Namun, lukanya lebih serius dari yang dia kira. Setelah berjalan lama, dia tidak tahan lagi. Dia harus pergi ke hutan, meminum ramuan penyembuh, dan mulai menyembuhkan. Ada orang-orang kuat di mana-mana di Siwanshan. Sangat mungkin untuk menghadapi kekuatan kuat lainnya. Tuo Baye berlatih selama tiga jam sebelum memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia menyempurnakan kelima cincin kiankun dan terlebih dahulu memeriksa apakah ada sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawa di dalamnya. Kali ini dia membasmi tiga ahli alam jindan dari sekte Duan Hun dan panennya sangat besar, terutama cincin kiankun Duan Hun yang tidak hanya memiliki ruang yang besar tetapi juga berisi lima cincin kiankun. Semuanya berisi berbagai perbekalan. Tuo Baye sekarang memiliki banyak cincin kiankun. Totalnya ada enam belas cincin kiankun. Ada banyak sekali pil Yuan Li dan berbagai bahan di dalam cincin kiankun ini, namun tidak banyak hal yang benar-benar berguna bagi Tuo Baye. Dia menemukan total 58 batu spiritual, yang mana hanya ada tiga batu spiritual tingkat menengah dan sisanya adalah batu spiritual tingkat rendah. Tuo Baye mengeluarkan batu spiritual tingkat rendah dari pembasmi naga dan menggantinya dengan batu spiritual tingkat menengah. Pembasmi naga adalah senjata penyelamat nyawa dan dia sangat murah hati. Batu spiritual dan ramuan yang tersisa ditempatkan di cincin kiankun di tubuhnya. Barang-barang lainnya, termasuk cincin kiankun, semuanya diberikan kepada Tuan Kelinci untuk diamankan. Tentu saja, dia mengeluarkan pedang pemutus jiwa sendirian dan menghabiskan beberapa waktu untuk menyempurnakannya. Pisau pemecah jiwa jauh lebih baik daripada pisau pembasmi harimau. Setelah dimurnikan, bisa dianggap sebagai kartu truf. Namun, dia tidak melepaskan pedang pememisahkanan harimau, dia tetap menyimpannya. Mulai sekarang, jika Anda berpura-pura menjadi nangui dan memakan harimau, Anda harus bergantung pada pisau pembasmi harimau. Setelah menyelesaikan semua ini, Tuobaye melanjutkan perjalanannya. Dia bergerak maju dengan kecepatan tercepat, berharap bisa menyusul Yuan Yangning dan yang lainnya secepat mungkin. Yuan Yangning dan yang lainnya dikejar oleh beberapa pembangkit tenaga listrik kirefining realm, dan mereka tidak tahu bagaimana situasinya. Dialah yang menyarankan untuk mengambil jalan kecil. Jika sesuatu terjadi pada Yuan Yangning dan tiga lainnya, dia tidak akan bisa menjelaskannya setelah dia kembali. Dia tidak peduli tentang ini, tapi persahabatannya dengan Yuan Yangning dan yang lainnya membuatnya merasa bersalah. Tak lama setelah berjalan, ia menemukan tanda-tanda perkelahian. Ada noda darah di mana-mana di tanah, beberapa pohon di sekitarnya ditebang, dan beberapa batu besar berubah menjadi beberapa bagian. Dilihat dari pertarungannya yang sangat brutal. Ada beberapa mayat tertinggal di tanah. Tuo Baye memeriksa dan menemukan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang mengejar Yuan Yangning dan yang lainnya, namun Yuan Yangning dan yang lainnya tidak ada di sini dan jelas masih hidup. Dia memindainya dengan pikiran spiritualnya dan tidak menemukan siapapun dari Lei Ting atau orang lain di dekatnya. Hidup adalah hal yang baik. Tuo Baye menghela nafas lega dan terus bergerak maju untuk mengejar Yuan Yangning dan yang lainnya. Titik-titik-titik Setelah Yuan Yangning dan yang lainnya bergegas keluar dari lembah jiwa patah, mereka berlari sangat cepat karena takut menyeret Tuo Baye. Sayangnya, kekuatan mereka terbatas dan mereka segera diambil alih oleh lima ahli Kirefining Realem. Ada lima pembangkit tenaga listrik Kirefining Realem dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik Kirefining Realem dengan kekuatan yang kuat. Lari, kenapa kamu tidak lari? Kata pria besar di kepala itu dengan keras. Apa yang kamu lakukan pada saudara keempatku? Kian Yi bertanya. Saat ini, dia tidak takut dan hanya ingin tahu tentang situasi Tuo Baye. Maksudmu anak yang menghalangi jalan itu? Haha, dia terjerat oleh Wakil Ketua Sekte kita dan dia pasti sudah mati. Wakil Ketua Sekte kita adalah orang kuat di alam ramuan emas. Dia bahkan tidak bisa menjadi orang kuat di alam ramuan emas. Aku bisa membasmi mereka semua, bagaimana aku bisa takut pada Wakil Ketua Sektemu? Teriak Kian Yi. Suaranya keras, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Mereka juga tahu bahwa Tuo Baye mampu membasmi orang kuat di alam inti emas karena keterkejutannya. Ketua Baye tidak hanya bertemu dengan orang kuat di alam inti emas, tetapi juga sejumlah besar master alam pemurnian Ki yang kuat. Bahkan jika dia membasmi orang kuat di alam inti emas dalam serangan diam-diam, dia tetap tidak bisa melarikan diri. Pemimpin dari Sekte Jiwa Patah belum muncul. Begitu pemimpinnya secara pribadi mengambil tindakan, mungkin akan sulit bagi Tuo Baye untuk tetap hidup. Pemimpin orang besar itu berkata kakak keempatmu sangat kuat, dan sepertinya dia telah memaksa orang-orang kita untuk meminta bantuan. Saya melihat sinyal bantuan, dan ketika sinyal dikirim, Sekte Jiwa Patah dan dua orang kuat alam Jin Dan akan keluar. Master Sekte kami adalah orang kuat yang mendekati tahap akhir alam inti emas, dan dia adalah tokoh teratas di Siwanshan. Kakak keempat Anda hanyalah dewa bela diri bawaan bintang sembilan, dan pasti ditakdirkan untuk mati. Mendengar ini, ekspresi Kian Yi dan Yuan Yang Ning berubah. Sangat jelek hingga Lei Ting menjadi pucat dan hampir jatuh ke tanah. Mata Lei Ting dingin dan dia berteriak basmi mereka dan ayo selamatkan Xiaoye. Kian Yi dan Yuan Yang Ning memiliki pemikiran yang sama, mereka langsung menggunakan kartu truf yang diberikan oleh keluarganya untuk melindungi diri dan membasmi musuh di depan mereka. Lei Ting tidak terkecuali, dia menggunakan harta sekali pakai Fire Thunder Bat untuk langsung meledakkan pemimpinnya. Fire Thunder Bat dibentuk oleh api yang sangat terkompresi dan sangat kuat. Kecuali Anda adalah orang kuat di alam inti emas, jarang sekali Anda bisa menolaknya. Orang besar di kepala tidak menyangka bahwa Lei Ting memiliki harta karun sebesar itu. Dia tidak siap dan langsung dibasmi. Tapi empat pembangkit tenaga listrik kirefining realem yang tersisa juga sangat sulit untuk dihadapi. Mereka bertarung dengan Yuan Yang Ning dan yang lainnya untuk waktu yang lama sebelum mereka jatuh satu per satu. Adapun Yuan Yang Ning dan tiga lainnya, mereka semua terluka dan tidak bisa bergerak sama sekali, apalagi pergi menyelamatkan Tuo Baye. Mereka tidak punya pilihan selain meminum ramuan penyembuh dan berlatih di jalan, berharap segera mendapatkan kembali kekuatan mereka. Pada saat ini, sekelompok orang keluar, dipimpin oleh orang kuat di tahap awal alam inti emas. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kita masih dapat memperoleh manfaatnya. Kata pria malang yang memimpin. Dia adalah pemimpin kekuatan lain. Kekuatan ini tidak sebaik sekte penghancur jiwa, tapi juga tidak buruk. Setidaknya ada satu orang kuat di alam inti emas yang bertanggung jawab. Tuan desa, sungguh gadis yang cantik, alangkah baiknya membawanya kembali dan menjadi istri desa. Pria kuat di alam inti emas melirik leiting dengan mata penuh nafsu untuk beberapa saat, dan tertawa sepertinya aku, Mowentian, cukup beruntung memiliki kehidupan yang begitu baik. Jika kamu bertemu dengan gadis kecil yang cantik, basmi pria itu dan ambil wanita itu kembali. Aku ingin mengadakan pernikahan besar dan menikahinya sebagai istri Beberapa pria besar berjalan menuju Yuan Yang Ninghe. Kian Yi, mereka tidak bisa bergerak, mereka hanya bisa menutup mata dan menunggu kematian. Leiting ingin membasmi orang-orang di depannya, tapi dia tidak gegabuh. Sekarang mereka semua terluka parah dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia segera membuat keputusan untuk menangani Mowentian dan menemukan cara untuk menyelamatkan nyawa Yuan Yang Ning dan Kian Yi. Kamu tidak bisa membasmi mereka. Ini saudara angkatku dan saudara kedua. Jika kamu membasmi mereka, aku akan segera basmi diri. Leiting berkata dengan dingin. Mowentian berkata dengan cepat berhenti. Bawa mereka semua ke gunung dan biarkan mereka pulih. Saya tidak ingin Nona kecil saya sakit di hari pernikahan saya. Nona kecil, selama Anda setuju untuk menikah dengan saya, saya tidak akan melakukannya hanya saja bukan mereka. Aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Bagaimanapun, mereka adalah saudara iparku. Jika kamu mempermainkannya, aku tidak keberatan menyiksa mereka sampai mati. Leiting menitikkan air mata aku berjanji kamu. Dia tidak punya. Solusinya adalah menghadapi lima pembangkit tenaga listrik kirefining realem sekarang. Mereka telah menggunakan semua kartu truf mereka dan terluka parah. Belum lagi melawan, meski tidak ada yang melihat, mereka tidak bisa melarikan diri. Ayo pergi, bawa ke gunung. Mo Wentian sangat senang. Mo Ji Ashai tempat Mo Wentian dan yang lainnya berada-berada di gunung di depan. Leiting sangat pintar. Sebelum naik gunung, dia menahan darah yang menetes dari tubuhnya. Dia percaya bahwa Tuobaye belum mati dan akan mengikuti mereka dan menyelamatkan mereka. Dia tahu betul bahwa Mo Wentian tidak akan memberi mereka banyak waktu. Jika Tuobaye tidak bisa datang tepat waktu, saya khawatir dia tidak punya pilihan selain Bas Midiri. Untuk menyelamatkan Yuan Yang Ning dan Qian Yi, dia harus menanggung kesulitan, tapi dia tidak akan pernah menikah dengan Mo Wentian. Ketika saatnya tiba, untuk menjaga kepolosannya, dia tidak punya pilihan selain Bas Midiri. Pada saat itu, dia tidak lagi peduli dengan Yuan Yang Ning dan Qian Yi. Pada saat ini, pikiran Leiting dipenuhi dengan Tuobaye, dan setiap waktunya bersama Tuobaye terlintas di benaknya. Awalnya Leiting mengira dia akan memikirkan mulinyang saat ini, karena mulinyang dapat dipercaya dan memiliki kekuatan yang besar. Tapi dia sama sekali tidak merindukan mulinyang, melainkan merindukan Tuobaye. Leiting tidak bodoh, dia sangat cerdik. Di saat kritis dalam hidup dan mati, dia akhirnya mengerti bahwa dia menyukai Tuobaye, bukan Mulinyang. Dia hanya mengandalkan kakaknya untuk Mulinyang, dan tidak ada cinta antara pria dan wanita di dalamnya. Setelah memastikan cinta di hatinya, Leiting tersenyum. Mo Wentian selalu berada di sisi Leiting. Melihat penampilan Leiting yang tiada taraf dan senyumannya yang memikat, dia tidak bisa menahan diri lagi. Indah sekali, indah sekali, Mo Wentian ingin segera menikah. Leiting bisa melihat pikirannya dari matanya. Dia berkata, Kapten, Anda berstatus bangsawan. Pernikahan kita tidak boleh terburu-buru. Pasti urusan besar yang akan membuat orang lain iri. Benar, Anda benar sekali. Saya akan mengaturnya segera setelah kita kembali. Teman-teman persiapkan. Lalu saya pribadi menulis postingan tersebut dan mengundang orang-orang berkuasa di sekitar untuk datang dan menonton upacaranya, kata Mo Wentian sambil tersenyum. Dia melihat Luka Leiting dan berkata dengan prihatin kamu harus merawat lukamu dengan baik selama tiga hari ini. Aku akan melihat pengantin wanita tercantuk dalam tiga hari. Ya, suara pemimpin desa. Dia mendengarnya sendiri. Aku merinding di sekujur tubuhku. Tetapi untuk menyelamatkan nyawanya untuk sementara, dia tidak punya pilihan lain selain mempertahankan Mo Wentian. Qian Yi dan Yuan Yangning tahu apa yang dipikirkan Lei Ting. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan menutup mata untuk berlatih. Ketika Mo Wentian melihat Lei Ting bertingkah genit terhadapnya, jiwanya tiba-tiba menghilang. Dia sangat bahagia saat ini dan berkata dengan lantang saudaraku, ketika kalian kembali, segera hiasi dengan lentera dan buat persiapan yang matang. Saya akan menikah dengan gadis cantik dalam tiga hari. Setelah memasuki Mo Jias Hai, Lei Ting dipisahkan dari Yuan Yangning dan Qian Yi. Lei Ting dirawat oleh dua wanita yang sangat perhatian. Mo Wentian pergi menemuinya. Mo Wentian adalah orang yang cemas, namun ia tidak ingin kehilangan keanggunannya di depan Lei Ting dan berpura-pura menjadi pemuda tampan. Lei Ting tidak mau repot-repot berbicara dengannya, selama dia tidak main-main. Dia terluka parah sekarang dan tidak punya cara untuk melarikan diri selain menunda. Xiao Ye, kamu harus tiba, kalau tidak kita semua akan mati. Begitu dia basmi diri, Yuan Yangning dan Qian Yi pasti tidak akan selamat. Qian Yi dan Yuan Yangning dikirim ke gua batu dan ditempatkan di bawah tahanan rumah. Dua pembangkit tenaga listrik realem pemurnian Ki sedang mengawasi di luar. Dalam kondisi Qian Yi dan Yuan Yangning saat ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan, apalagi ahli kirefining realem, bahkan mereka yang berada di level dewa bela diri bawaan. Apalagi mereka tidak berani membahasnya karena takut tembok itu punya telinga. Mereka tahu betul situasi di depan mereka. Kecuali Tuo Baye bisa muncul, mereka semua akan mati. Mereka tahu sifat Lei Ting dan tidak mungkin menikahi Mo Wen Tian. Mereka hanya menunda waktu. Begitu Tuo Baye gagal tiba tepat waktu, konsekuensinya bisa dibayangkan. Tapi mereka sedikit khawatir. Sebagian besar apa yang dikatakan orang-orang kuat dari sekte jiwa patah sebelumnya adalah benar. Kesulitan yang dihadapi Tuo Baye melebihi mereka. Yuan Yangning dan Qian Yi sedikit putus asa, namun mereka tidak menyerah dan tetap meluangkan waktu untuk berlatih. Jika mereka memulihkan budidayanya, harapan mereka untuk melarikan diri masih tipis, tetapi itu lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali. Titik-titik-titik Setelah Tuo Baye menemukan mayat orang-orang kuat dari sekte penghancur jiwa, dia dengan cermat memeriksa mereka dan melihat noda darah di sepanjang jalan. Melihat noda darah itu, dia yakin itu mungkin milik Yuan Yangning dan yang lainnya. Dia tahu kekuatan Yuan Yangning dan yang lainnya dengan sangat baik. Mereka pasti membayar mahal karena mampu membasmi beberapa ahli alam pemurnian Ki. Yang membuat Tuo Baye sedikit aneh adalah Yuan Yangning dan tiga orang lainnya terluka parah. Mengapa mereka tidak menemukan tempat untuk berlatih dan menyembuhkan luka mereka dan mengapa mereka terus bergerak maju. Segera, Tuo Baye menemukan ada yang tidak beres. Langkah kaki di jalan setapak itu berantakan dan pasti ada jejak lebih dari tiga orang yang lewat. Tidak bagus, kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki kedua dan kakak perempuan Ting mungkin tertangkap. Tuo Baye menghela nafas. Dia mempercepat langkahnya dan berlari ke depan. Situasi Yuan Yangning dan yang lainnya tidak diketahui, jadi Tuo Baye tidak berani menunda sama sekali. Tidak lama kemudian, dia sampai di kaki puncak Mujias Hai. Dia melihat noda darah dan secara alami mengetahui keberadaan Yuan Yangning dan yang lainnya. Tuo Baye tidak ragu sama sekali dan dengan cepat terbang menuju puncak gunung. Ada sebuah pos pemeriksaan di lereng gunung. Tuo Baye tidak memperingatkan mereka dan dengan cepat mencapai puncak gunung. Ada banyak rumah di puncak gunung dan ramai dikunjungi orang. Tuo Baye mengamati rumah-rumah itu dengan pikirannya dan menemukan bahwa dia tidak menemukan Yuan Yangning atau tiga orang lainnya di rumah-rumah itu. Hei, kenapa kamu tidak menemukan kakak laki-laki dan yang lainnya? Di sini sangat ramai, sepertinya ada acara yang membahagiakan. Tuo Baye diam-diam berpikir. Mempertaruhkan risiko ketahuan, dia masuk lebih dalam, lalu terus menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, dan tiba-tiba menemukan beberapa gua. Beberapa gua sangat mewah, dan orang-orang kuat di dalamnya relatif berkuasa. Tuo Baye mengabaikan orang-orang ini. Dia terus mencari Yuan Yangning dan yang lainnya, dan segera menemukan Lei Ting. Tuo Baye merasa lega karena Lei Ting masih hidup, namun Yuan Yangning dan Qian Yi tidak ditemukan. Tuo Baye memeriksa dengan cermat, tetapi masih tidak dapat menemukan Yuan Yangning dan Qian Yi. Dia harus menyerah dan bersiap untuk masuk ke dalam gua dan mengeluarkan Lei Ting terlebih dahulu. Pada malam hari, orang-orang di desa pegunungan masih sibuk. Tuo Baye tidak punya pilihan selain berbaring dan menunggu dengan tenang. Selama penyelidikan sebelumnya, dia menemukan orang kuat di tahap awal alam inti emas, dan dia tidak berani gegabuh. Meskipun dia telah membasmi empat pembangkit tenaga listrik Jin dan Realem, jika pembangkit tenaga listrik Jin dan Realem memiliki kartu truf, mereka mungkin akan langsung membasminya. Saat itu sudah larut malam ketika desa menjadi sunyi. Kecuali para petugas patroli, semua orang tertidur. Tuo Baye diam-diam memasuki gua Lei Ting, dan gadis yang menjaga Lei Ting sudah tertidur. Lei Ting masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya dan tidak tidur. Kakak Ting, Kakak Ting, suara Tuo Baye sangat pelan. Setelah berteriak beberapa kali, Lei Ting akhirnya mendengarnya. Xiao Ye, Lei Ting membuka matanya dan melihat Tuo Baye, dia sangat bersemangat. Set, pelankan suaramu. Tuo Baye berkata dengan cepat. Lei Ting begitu bersemangat hingga tubuhnya yang halus bergetar Xiao Ye, senang sekali kamu baik-baik saja. Wooho! Dia menitikkan air mata kristal, tidak bisa menenangkan hatinya. Dia punya ribuan kata untuk diucapkan, tetapi setelah melihatnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Belum lama ini, dia menyesal tidak mengungkapkan perasaannya kepada Tuo Baye. Tapi melihat dia baik-baik saja, dia terdiam. Tentu saja aku baik-baik saja. Di mana kakak tertua dan kedua? Tuo Baye bertanya. Aku juga tidak tahu. Mo Wentian, pemimpin Mojias Hai, ingin menikah denganku. Dia seharusnya tidak menyakiti kakak laki-laki tertua dan kedua. Aku hanya tidak tahu di mana mereka ditahan. Tuo Baye berkata kakak tertua dan kakak kedua juga terluka, kan? Yah, luka mereka lebih parah dariku. Tuo Baye berpikir sejenak dan berkata, kamu harus pulih dulu. Saya akan menemukan kakak tertua dan kedua dulu, lalu saya akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Oke, meskipun kamu menyelamatkan kami sekarang, kami masih menjadi beban. Bawa kami bersamamu. Tidak ada cara untuk melarikan diri, kata Leiting. Tuo Baye meninggalkan gua, meninggalkan puncak gunung, dan pergi ke beberapa tempat di bawah untuk mencari Yuan Yang Ning dan Qian Yi. Puncak gunung hanya mencakup area yang begitu luas. Tuo Baye mencari kemana-mana tetapi tidak dapat menemukan Qian Yi dan Yuan Yang Ning. Benar saja, terdapat beberapa gua tak jauh dari puncak gunung. Hanya saja gua-gua ini sangat kasar dan seharusnya menjadi tempat pemenjaraan orang. Tuo Baye menemukan banyak orang dipenjara di dalam gua, dan Yuan Yang Ning serta Qian Yi dipenjara di gua terpisah. Namun, ada dua ahli Kirefining Realem yang menjaga bagian luar gua. Jelas mustahil bagi Tuo Baye untuk masuk dengan tenang. Dalam keputus asaan, Tuo Baye hanya bisa bersembunyi di kegelapan dan memeriksanya dengan cermat. Dia menemukan bahwa orang kuat yang mengantarkan makanan adalah Dewa Bela diri bintang sembilan. Dia secara pribadi mengirimkan makanan ke Yuan Yang Ning dan Qian Yi setiap saat. Dia bahkan tahu nama orang ini dan nama yang dia dan dua ahli alam pemurnian kipanggil satu sama lain. Mata Tuo Baye berbinar dan dia langsung mendapat ide. Pria itu mengantarkan makanan dan pergi. Tuo Baye terus memperhatikannya, mengamati siapa yang dia sapa, apa sebutannya, dan kebiasaan hidupnya. Butuh waktu dua hari baginya untuk akhirnya mengetahui jadwal Dewa Bela diri bawaan bintang sembilan. Tinggal satu hari lagi, saatnya Mowentian menikahi Leiting, dan Tuo Baye harus bersiap beraksi. Dia membasmi Dewa Bela diri bawaan bintang sembilan, dan kemudian menyamar sebagai Dewa Bela diri bawaan bintang sembilan. Dia tidak terburu-buru untuk menyelamatkan orang. Dia harus menunggu sampai hari pernikahan, ketika pembelaannya paling lemah, untuk menyelamatkan orang. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari pernikahan pun tiba. Desa itu dihiasi dengan lampu dan warna-warni, dan sangat meriah. Tuo Baye mengambil tindakan dan mengantarkan makanan kepada orang-orang yang menjaga Qian Yi dan Yuan Yang Ning. Saudara Lin, Saudara Zhu, tidakkah kamu akan memberi selamat kepada pemimpin desa atas pernikahannya hari ini? Siapa yang tidak ingin pergi, tetapi kita harus menjaga dua orang di sini. Jika mereka melarikan diri, kami akan melakukannya keduanya mati. Mereka, bukankah kamu terluka parah? Masih bisakah kamu melarikan diri? kata Tuo Baye. Untuk berjaga-jaga, Saudara Lin, Saudara Zhu, bagaimana kalau Anda pergi menonton upacaranya dan saya menontonnya untuk Anda? Ya, mengapa saya tidak memikirkan metode ini? Kurang? Kamu sangat baik, kami akan menjagamu di masa depan. Tuo Baye menangis bersyukur terima kasih, Saudara Lin. Terima kasih, Saudara Zhu. Saya pasti akan merawat mereka dengan baik, dan saya akan menjaminnya dengan hidup saya. keduanya sangat bahagia dan meninggalkan gua. Setelah kedua orang itu pergi, Tuo Baye mengeluarkan pedang ajaib besi dingin dan membelah pintu besi di luar gua. Pedang ilahi besi dingin sangat tajam sehingga tidak mengeluarkan suara bahkan ketika pintu besinya terbelah. Tuo Baye berubah menjadi dirinya yang sebenarnya dan masuk. Saudara keempat, kamu di sini. Yuan Yangning berkata dengan heran. Kian Yi sangat senang biarku beritahu, Saudara keempat akan baik-baik saja dan akan datang untuk menyelamatkan kita. Apakah lu kamu lebih baik? Tanya Tuo Baye. Kakak keempat, kami baik-baik saja. Apakah kamu sudah menyelamatkan kakak ketiga? Tuo Baye berkata sambil tersenyum saya sudah lama bertemu dengan Sister Ting, tetapi Anda semua terluka, jadi saya tidak terburu-buru mengambil tindakan. Saya akan menyelamatkan Anda terlebih dahulu, dan kemudian saya akan membawa Sister Ting untuk bertemu Anda segera. Kakak keempat, kamu harus bertindak cepat, kakak ketiga akan menikah dengan Mowen Tian, kata Kian Yi. Tuo Baye berkata dengan dingin jika Mowen Tian berani menyentuh Sister Ting, dia akan mati. Tuo Baye menyelamatkan Yuan Yang Ning dan Kian Yi dan berkata kepada mereka Saudaraku, Saudara kedua, turunlah, kaki gunung. Saudara keempat, kami akan menunggumu di pinggir jalan, lalu kita akan turun gunung bersama. Yah, sepertinya banyak orang memasuki Mojia Sahai hari ini. Jika kamu turun gunung dan bertemu orang-orang itu, itu akan sangat buruk. Tuo Baye berkata, kamu bersembunyi di pinggir jalan. Setelah saya menyelamatkan Sister Ting, kami akan turun gunung. Saudara keempat, hati-hati dan jangan berkelahi. Yuan Yang Ning masih khawatir. Jangan khawatir. Tuo Baye segera naik gunung. Dia mencapai puncak gunung dan dengan cepat memindainya dengan pikiran spiritualnya. Dia menemukan bahwa ada banyak orang asing di Mojia Sahai, dan bahkan ada dua orang kuat di tahap awal alam inti emas. Jika Tuo Baye dan yang lainnya bertindak lebih awal, Lei Ting akan terluka lagi. Sekarang luka mereka hampir sembuh, tapi musuhnya lebih banyak. Dia hanya berharap untuk tidak mengingatkan orang-orang di Mojia Sahai, kalau tidak akan ada masalah besar. Dia segera pergi melihat kondisi Lei Ting. Dua gadis mendesak Lei Ting untuk berganti pakaian, tapi Lei Ting tetap bergeming. Saat ini, Mo Wendian masuk ke dalam gua. Nona Lei Ting, pernikahannya akan segera dimulai. Apakah Anda sudah berganti pakaian? Anda keluar untuk menjamu para tamu, dan saya akan segera mengganti gaun itu. Mo Wendian, kamu lebih menghargai S-Asteriska daripada teman, kenapa kamu tidak keluar dan menemani kami? Mo Wendian melihat temannya mengolok-oloknya, jadi dia harus meninggalkan gua. Nona cantik, cepatlah, semua orang menunggu dengan tidak sabar. Saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa istri saya Mo Wendian adalah yang paling cantik. Petik 2, Lei Ting sangat cemas di dalam gua Siaoye orang pembawa sial, kamu belum datang untuk menyelamatkanku. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Tuobaye masuk ke dalam gua dan melumpuhkan dua gadis. Saudari Ting, cepat pergi. Siaoye, kamu akhirnya sampai di sini. Di mana kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki kedua. Sudah keluar, ayo cepat pergi dan temui mereka. Kalau begitu ayo cepat pergi, kita hampir tercekik, kata Lei Ting bersemangat. Saya pikir Anda ingin menjadi nyonya Yashai dan enggan untuk pergi. Siaoye orang pembawa sial, lihat bagaimana aku menghadapimu di masa depan, kamu sebenarnya mengolok-olokku, kata Lei Ting. Jika dia tidak berada di kam musuh, Lei Ting pasti sudah gila saat itu juga. Tuobaye membawa Lei Ting keluar gua dan berjalan menuruni gunung. Dia menggunakan pikiran spiritualnya untuk menjelajahi jalan dan secara khusus memilih tempat yang tidak berpenghuni untuk dilalui. Tidak lama kemudian, dia bertemu Yuan Yang Ning dan Qian Yi. Kakak ketiga, senang sekali kamu baik-baik saja, kata Qian Yi. Yuan Yang Ning berkata dengan penuh syukur jika bukan karena kecerdasan kakak ketiga, nyawa kami akan hilang. Terima kasih kakak ketiga. Cepat pergi. Ini bukan tempat untuk berbicara. Hanya ada satu jalan menuruni gunung, jadi Tuobaye dan yang lainnya tidak punya pilihan selain langsung menuju jalan utama. Jika Anda mencari jalannya sendiri, Anda tidak akan bertemu siapapun dari Mojishai, tetapi kecepatannya akan jauh lebih lambat. Lei Ting hilang. Saya yakin orang-orang kuat di Mojishai akan segera mengetahuinya. Begitu mereka mengetahui hal ini, mereka akan menyegel gunung itu secepat mungkin. Dalam perjalanan, mereka bertemu orang-orang kuat dari Mojishai, langsung membasmi mereka, dan menerobos. Di atas Mojishai, seorang pria kuat di alam inti emas berkata sambil tersenyum saudaramu, di mana gadis cantikmu. Silakan keluar dengan cepat dan biarkan saudara-saudara melihatnya. Titik. Buka matamu. Tunggu. Mo Wentian sangat senang, dan senyum di wajahnya tidak pernah hilang. Mo Wentian masuk ke dalam gua dan melihat gadis itu tergeletak di tanah. Dia segera tahu ada yang tidak beres. Saat dia masuk, dia melihat Leiting telah pergi. Kemarilah, segera segel gunung itu. Juga, kirim seseorang untuk memeriksa dua orang lainnya untuk melihat apakah mereka masih di sana. Saudaramu, ada apa? Tanda tanya-tanda tanya petik 2. Nona kecilku sebenarnya melarikan diri, tetapi dia tidak bisa lepas dari tanganku. Mo Wentian berkata dengan dingin, kalian semua tunggu di sini. Aku akan segera kembali setelah aku pergi. Mo Wentian secara pribadi memimpin sejumlah besar orang kuat di tahap akhir alam pemurnian Qi dan mengendarai pedang terbang menuruni gunung. Saudara Wang, ayo pergi dan melihat juga. Karena Saudara Li tertarik, ayo pergi dan melihat. Dua orang kuat di alam inti emas juga mengendalikan pedang terbang dan mengikuti Mo Wentian dan yang lainnya. Adapun dua orang kuat yang menjaga Qian Yi dan Yuan Yang Ning, mereka tahu ada yang tidak beres dan segera kembali ke gua untuk waktu yang lama. Kita ditakdirkan. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita tetap di gunung, kita pasti akan mati. Lebih baik memanfaatkan kekacauan ini dan pergi sejauh yang kita bisa. Pembangkit tenaga listrik Refining Realm melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Merupakan pelanggaran berat jika mereka meninggalkan jabatannya tanpa izin. Tuo Bai Ye dan Yuan Yang Ning dengan cepat turun gunung. Dia terus memperhatikan situasi di belakang mereka. Saat dia melihat beberapa orang kuat mengejar mereka dengan pedang terbang, ekspresinya sedikit berubah. Tidak, musuh akan segera menyusul. Ayo cepat pergi. Mereka sangat cepat, tapi tidak bisa dibandingkan dengan orang kuat yang mengendalikan pedang terbang. Mo Wentian dengan cepat menemukan Tuo Bai Ye dan yang lainnya. Mereka mendarat di depan dan mencegat Yuan Yang Ning dan yang lainnya. Mei Jiao, kamu mau pergi kemana? Siapa dia? Mo Wentian menunjuk ke arah Tuo Bai Ye, suaranya dingin. Siapapun yang mengetahui karakter Mo Wentian tahu bahwa dia akan membasmi seseorang. Mo Wentian, aku adalah murid inti dari sekte Danding, beraninya kamu menyentuhku. Lei Ting berkata dengan marah. Mo Wentian tertawa terbahak-bahak belum lagi para murid dari sekte Alkimia, bahkan para murid dari sekte Pedang Abadi harus jujur. Ketika mereka tiba di Siwanshan, dan kematian mereka akan sia-sia. Haha. Tuo Bai Ye meraih Lei Ting, dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun. Karena tidak ada gunanya berbicara, ayo bertarung. Tuo Bai Ye langsung bergegas ke depan. Melihat bahwa dia tidak memiliki senjata apapun dan masih berani menerkamnya, Mo Wentian berkata dengan dingin basmi dia dengan sihir. Empat orang kuat di tahap akhir alam pemurnian Ki merapalkan mantra pada saat yang sama untuk membasmi Tuo Bai Ye. Awalnya, Tuo Bai Ye ingin menyerang secara diam-diam dan membasmi Mo Wentian karena dia merasakan bahwa dua orang kuat lainnya di alam inti emas akan segera tiba. Jika tiga pembangkit tenaga listrik alam Jin dan berkumpul, saya khawatir satu-satunya cara untuk menyelesaikan pertempuran adalah dengan menggunakan tebasan pembasmi naga. Untuk menggunakan Dragon Slayer Anda perlu menghonsumsi empat batu spiritual kelas menengah. Itu menghabiskan terlalu banyak. Jika dia tidak bisa menggunakannya, dia tidak akan pernah menggunakannya dengan mudah. Mantra keempat orang itu jatuh pada Tuo Bai Ye, tapi dia tidak melakukan apapun dan dengan cepat bergegas membasminya. Orang ini sangat kuat, semuanya, hati-hati. Mo Wentian berkata dengan cepat. Namun, perkataannya masih terlambat. Tuo Bai Ye terlalu cepat. Setelah dia menerkamnya, dia membasmi orang kuat dengan satu pukulan. Semua kekuatan fisiknya meledak tanpa syarat apapun. Seorang pria kuat di tahap akhir Ki Revining Realem sebenarnya dipukuli sampai mati dengan satu pukulan. Empat orang kuat di tahap akhir Ki Revining Realem semuanya dibasmi oleh Tuo Bai Ye dalam sekejap. Mo Wentian mengelak lebih cepat dan tidak terkena Tuo Bai Ye. Dia terkejut melihat keempat King Kong di bawahnya mati. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa akan membutuhkan banyak usaha untuk membasmi keempat King Kong tersebut. Tampaknya sangat mudah bagi ketua untuk membasmi empat orang bahkan tanpa menggunakan senjata. Sungguh luar biasa. Dia sebenarnya adalah orang kuat yang berhasil dalam pemurnian tubuh. Orang yang kuat dalam aliran pemurnian tubuh. Mo Wentian berkata dengan terkejut. Saudara Mo, jangan terlalu takut. Memang benar anak ini adalah aliran pemurni tubuh yang kuat, tapi dia tidak terlalu kuat. Selama dia tidak diizinkan mendekat, dia tidak punya peluang sama sekali. Kata orang kuat setingkat jindan yang bermargalin. Tuo Baye sangat tertekan. Sekarang setelah kartu asnya terungkap, lawan pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk mendekat. Hei, aku tidak punya pilihan selain menggunakan pembas minaga. Tuo Baye menghela nafas secara diam-diam. Mo Wentian menjadi tenang dan berkata dengan keras kalian bertiga sudah mati. Kalian tidak dapat melarikan diri dari gadis cantikku. Saudaramu, kamu sangat beruntung memiliki seorang gadis cantik. Saudaramu, jika kamu tolong bagikan dengan kami, dan kami pasti akan membantumu menyingkirkan ketiga pembuat onar itu. Lin, pria kuat di alam jindan, juga orang yang penuh nafsu. Ketika dia melihat kecantikan Leiting yang tiada taraf, dia langsung tertarik padanya. Pakar alam jindan yang bermarga uang juga serupa. Dia tersenyum dan berkata ini adalah saran yang bagus. Gadis cantik seperti itu harus dibagikan. Mo Wentian dengan tegas menolak tidak. Saudara Lin, Saudara Wang, terima kasih atas kebaikan Anda. Aku masih selesaikan sendiri. Meski ketiganya sering berbagi kecantikan, Leiting begitu cantik sehingga Mo Wentian menganggapnya sebagai hal yang tabu, jadi wajar saja ia tidak ingin membaginya dengan orang lain. Terlebih lagi, lawannya hanya empat ahli tingkat Dewa Bela Diri bawaan bintang 9. Dia bisa menyelesaikan pertempuran sendirian jika dia menghadapi mereka sendirian. Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang kuat dari Mo Jias Hai untuk tiba, dan akan lebih mudah untuk menangani Tuo Bai Ye dan yang lainnya. Tuo Bai Ye berbisik kakak laki-laki tertua, saudara laki-laki kedua, saudari Ting, kamu harus berhati-hati terhadap kedua ahli alam jindan itu. Aku akan menemukan cara untuk membasmi Mo Wentian terlebih dahulu. Tuo Bai Ye tidak mundur tetapi maju, dan menerkam motanya langit. Mo Wentian tidak ingin Tuo Bai Ye terlalu dekat, karena itu akan terlalu mengancamnya, jadi dia terus mundur. Yuan Yang Ning dan dua lainnya juga sangat pintar. Mereka mengikuti Tuo Bai Ye dan menjaga jarak tertentu dari Tuo Bai Ye. Dua pembangkit tenaga listrik alam jindan lainnya tidak berniat membantu. Mereka menunggu Mo Wentian memohon agar mereka bisa menikmati keindahan Leiting. Mo Wentian tidak meminta bantuan. Dia mengaktifkan pedang terbangnya dan mulai menyerang Tuo Bai Ye. Serangan Fei Jian saja tidak dapat berbuat apa-apa pada Tuo Bai Ye, yang mengejutkan tiga pembangkit tenaga listrik alam jindan. Bahkan ketika Mo Wentian mengaktifkan mantra-nya dan menggunakan pedang terbang untuk meningkatkan kekuatannya, Tuo Bai Ye hanya terluka ringan, tidak ada yang serius. Meskipun budidaya kekuatan suci Tuo Bai Ye belum mencapai tingkat gravitasi kedua, ledakan kekuatannya pasti dapat dibandingkan dengan orang kuat di tahap awal alam inti emas. Melihat Mo Wentian tidak dapat membantunya, dia maju selangkah demi selangkah, mencoba bergegas menuruni gunung. Ketika Mo Wentian melihat bahwa dia tidak bisa mengalahkan Tuo Bai Ye, dia terkejut dan sedikit tidak mau. Namun, dia tidak ingin Lei Ting dan yang lainnya pergi dengan tenang, jadi dia mengirimkan panggilan bantuan Saudara Wang, Saudara Lin, kalian semua mengambil tindakan bersama, dan berbagi keindahan bersama, tetapi saya ingin keluar di atas. He he, tidak masalah, Lei Ting sangat marah, wajahnya berubah ungu dan seluruh tubuhnya gemetar kalian semua mati. Bahkan jika aku tidak bisa membasmimu hari ini, aku pasti akan membasmimu dengan pedang di masa depan. Sungguh konyol ingin membasmi kita. Orang kuat alam Jin dan bernama Lin mencibir, jalan. Mo Wentian berkata kita bertiga akan menyerang bersama. Ayo kita basmi dia dulu. Tidak apa-apa, tidak peduli seberapa kuat dia, dia akan menghadapi jalan buntu melawan kita. Tiga ahli alam Jin dan tiba-tiba mengepung Tuobaye. Menghadapi situasi ini, Tuobaye sangat tenang. Dia menggunakan pikiran rohaninya untuk melihat sekeliling dan menemukan tebing yang bagus. Dengan punggung menempel pada tebing, kamu hanya tinggal menghadapi musuh yang ada di depan. Mundur ke sana, Tuobaye memimpin Yuan Yangning dan yang lainnya dan segera mundur ke tebing. Sepanjang jalan, tiga orang kuat di alam inti emas terus menyerang, menyebabkan Tuobaye terluka parah, tapi dia mengabaikan mereka. Ketika dia mencapai tebing, dia menghela nafas lega. Tebingnya cukup tersembunyi. Bersembunyi di dalam tebing, ketiga ahli alam Jin dan tidak bisa melihat dan hanya bisa menyerang dari depan. Ketika Ketua Baye dan yang lainnya mencapai tebing, mereka terjebak dalam situasi putus asa. Tidak ada cara untuk melarikan diri kecuali mereka dapat membasmi tiga orang kuat di alam inti emas. Mo Wentian tertawa saat melihat Yuan Yang Ning dan yang lainnya bersembunyi di tebing. Lucu sekali. Mereka sebenarnya mencari kematian dan bersembunyi di gurun. Saudara Mo, kami sepakat untuk berbagi keindahan bersama, tapi mungkin ada tidak ada perubahan. Oh, jangan khawatir, ayo bertarung bersama dan singkirkan ketiga orang merepotkan itu dulu, kata Mo Wentian sambil tersenyum. Tiga ahli alam Jin dan mendekati tebing dengan hati-hati. Meski yakin akan kemenangan, mereka tetap sangat berhati-hati karena takut diserang secara tiba-tiba. Saudara keempat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini adalah tempat kematian, kita tidak bisa melarikan diri, kata Yuan Yang Ning dengan cemas. Tuo Baye berkata dengan sungguh-sungguh kami tidak punya pilihan selain menghadapi mereka. Ah, kakak keempat, kamu bilang ingin menghadapi mereka. Mata Kianyi membelalak dan dia menatap Tuo Baye dengan tidak percaya. Lawannya adalah tiga orang kuat di alam inti emas, jadi mereka tidak mudah untuk dihadapi. Tuo Baye berbicara dengan keras, seolah dia bisa membasmi mereka. Jika kita tidak membasmi mereka, kita sendiri yang akan mati. Tuo Baye berkata dengan tenang. Sepertinya kita harus bertarung sampai mati. Kianyi menghela nafas, dia mengeluarkan busur dan anak panahnya dan bersiap untuk bertarung. Tiga pembangkit tenaga listrik alam jindan muncul tidak jauh dari mereka, dengan senyum bangga di wajah mereka, seolah-olah mereka menikmati menyaksikan mangsanya berjuang. Dia tidak memasuki dunia jadi karena dia ingin mati. Dia memasuki tanah jadi hanya untuk bisa mengumpulkan tiga pembangkit tenaga listrik jindan realem di depan, sehingga tebasan pembasmi naga bisa mengurus semuanya sekaligus. Jika tiga pembangkit tenaga listrik jindan realem tersebar, akan sulit bagi tebasan pembasmi naga untuk membasmi ketiga pembangkit tenaga listrik jindan realem sekaligus. Tentu saja, dia tidak mengatakan ini dengan lantang, takut mewentian dan yang lainnya akan mendengarnya. Jangan mendekat, kita berada di kejauhan, dan kita akan menggunakan senjata spiritual kita untuk membasmi mereka, kata seorang pria kuat bernama Wang dengan keras. Tiga pembangkit tenaga listrik alam jindan berhenti, membuat Tuobaye sangat tertekan. Jaraknya terlalu jauh, dan dia khawatir tebasan pembasmi naga tidak akan mampu mengerahkan kekuatannya, jadi dia tidak berani menggunakan tebasan pembasmi naga dengan mudah. Jika pembasmi naga tidak bisa membasmi musuh, mereka tidak ada hubungannya. Melihat Tuan Kelinci masih tertidur, Tuobaye menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kakak tertua, kakak kedua, kakak ting, mendekatlah ke tebing dan bersembunyi di belakangku. Aku akan menahan serangan mereka. Kakak keempat, jangan berani. Jika kamu kalah, tidak masalah jika kita mati bersama. Tuobaye menganggup dan berkata jangan khawatir, jika saya tidak bisa menghentikannya, kita akan basmi diri bersama dan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk membasmi kita. Tiga pembangkit tenaga listrik alam jindan melancarkan serangan dan senjata spiritual terus menyerang dan semuanya dibasmi oleh Tuobaye berinisiatif untuk mencegatnya. Senjata spiritual itu mengenai Tuobaye. Meskipun dia kesakitan, dia tidak menyerah sama sekali. Pertahanan Yuan Yangning dan yang lainnya tidak sekuat dia. Jika mereka terkena senjata spiritual, mereka tidak akan mati tetapi juga akan terluka parah. Tuobaye juga merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa menolak. Setelah beberapa saat, pakaian di tubuhnya terkoyak dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Kakak keempat, kamu baik-baik saja. Yuan Yangning sangat khawatir. Tuobaye menggelengkan kepalanya aku tidak percaya kita semua berhasil melewati lembah jiwa yang patah, tapi kita harus mati di tempat ini. Dia ingin mengaktifkan pembasmi naga, tapi dia tahu itu akan sulit untuk membasmi jindan karena jaraknya terlalu jauh. Dari ketiga pembangkit tenaga listrik jindan realem ini, mustahil untuk membasmi hanya satu, atau bahkan dua dari mereka. Tapi jaraknya terlalu jauh, dan mungkin ada harapan untuk membasmi satu orang, tapi terlalu sulit untuk membasmi tiga orang, dan tidak pantas untuk dicoba. Xiaoye, wajah cantik Leiting dipenuhi awan, tapi dia ragu-ragu untuk berbicara. Saudari Ting, ada apa? Tuobai Ye bertanya, dia fokus bertarung dan tidak mungkin melihat ekspresi Leiting. Leiting hendak menyatakan cintanya. Yuan Yangning dan Qian Yi juga ada di sini, jadi dia secara alami merasa malu dan sangat pemalu. Tapi dia tahu betul bahwa jika dia tidak mengatakannya sekarang, dia mungkin tidak punya kesempatan di masa depan. Leiting adalah seorang penyihir kecil, dia sangat murah hati dan informal. Dia mempertaruhkan nyawanya Xiaoye, aku menyukaimu. Tanda tanya, tanda tanya, apa? Tuobai Ye terkejut. Sebuah senjata spiritual terbang ke arahnya, tapi dia hampir tidak memblokirnya. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan menjatuhkan senjata spiritual itu dengan satu pukulan. Jika dia tidak bereaksi, saya khawatir salah satu dari Yuan Yangning dan Qian Yi akan terluka atau bahkan mati. Sister Ting, hal semacam ini bukan lelucon. Aku hampir tidak memblokir serangan mereka sekarang. Tuobai Ye tersenyum pahit. Dia tidak tahu apakah dia tidak percaya atau tidak mau mempercayainya. Ekspresi Qian Yi masih sedikit suram. Meskipun dia tahu ini masalahnya, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Namun, ketika dia memikirkan berapa kali Tuobai Ye mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan musuh yang kuat demi mereka, ketidaknyamanan di hatinya segera hilang. Adik ketiga, sepertinya kamu sangat menyukai saudara keempat. Aku sudah melihatnya sejak lama. Tuobai Ye tersenyum pahit Sister Ting, ini tidak benar, bukan? Apa? Aku tidak cukup baik untukmu. Lei Ting akhirnya mengaku, tapi Tuobai Ye masih tidak mempercayainya, jadi tentu saja dia tidak mempercayainya tidak terlihat bagus. Tuobai Ye berkata saudari Ting, aku ingin memberitahumu sesuatu dengan jelas. Aku terlibat di dunia ini, dan aku juga memiliki seseorang yang kusuka, tapi aku tidak bisa memberitahumu siapa dia. Lei Ting sangat cantik, dia juga orang yang sangat baik, sangat lugas, tapi dia suka bermain trik, tapi tidak ada yang salah dengan dia. Mengatakan Anda tidak menyukainya berarti mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Anda. Lei Ting berkata dengan keras aku tidak terlalu peduli, aku menyukaimu, aku hanya memberitahumu ini. Sebelumnya, aku mengira kamu sudah mati, dan kemudian aku menyadari bahwa aku menyukaimu, dan aku menyesal tidak memberitahumu. Sekarang kita berada dalam situasi yang mengkhawatirkan, saya harus memberitahu Anda, saya tidak ingin menyesalinya. Yuan Yangning memuji kakak ketiga memang pahlawan di kalangan wanita, yang berani mencintai dan membenci. Tuobaye menghela nafas, sesederhana itu, kata Lei Ting terkejut. Tuobaye berkata saya masih berjuang sekarang, apa yang Anda inginkan dari saya? Apakah Anda menyukai saya atau tidak? saya ingin Anda memberitahu saya secara pribadi. Lei Ting melepaskannya. Tuobaye tersenyum pahit dan berkata saudari Ting, seperti yang ku bilang tadi, aku memiliki seseorang yang ku suka di hatiku. Aku naksir kamu dan wanita yang bertunangan denganku, tapi aku tidak menyukainya. Kataku itu sendiri, aku tidak tahu. Kamu, Lei Ting sangat marah hingga dia tidak bisa bicara. Mowentian sepertinya telah mendengar percakapan antara Tuobaye dan yang lainnya, dan berkata dengan marah sungguh sialnya kamu masih ingin berbicara tentang cinta. Ayo keluar dengan seluruh kekuatan kita dan basmi mereka secepat mungkin. 3. Pembangkit tenaga listrik alam jindan memamerkan kekuatan mereka, dan Tuobaye menjadi semakin marah. Sangat tidak nyaman, andalamnya terluka dan dia terus muntah darah. Pedang terbang menghantam tebing, retakan muncul di tebing, dan batu terus berjadewa. Tuobaye sedikit lemah dalam memblokir, dan baik Yuan Yangning maupun Qian Yi terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Situasinya sangat kritis, dan Tuobaye siap mengalahkan pembasmi naga dan bertarung. Tidak peduli apa, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia tidak meminta pada Tuan Kelinci. Dia ingin membasmi musuh yang kuat sendirian. Pada saat kritis, tebing itu tiba-tiba berguncang dengan keras, dan kemudian sebuah lorong besar muncul. Saudara keempat, ada jalan di sini, ayo pergi. Mereka tidak terlalu memikirkannya. Tidak peduli bagaimana jalan itu dibuka atau ke mana arahnya, mereka harus masuk. Itu lebih baik daripada diserang oleh tiga jin dan pembangkit tenaga listrik dunia di luar. Masuklah ke lorong itu. Bahkan jika dia menggunakan tebasan pembasmi naga, dia tidak memiliki kepastian sedikit pun, jadi sebaiknya dia masuk ke bagian itu dan melihatnya. Tidak, mereka sepertinya telah menemukan jalan itu. Ikuti kami dan kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Tuobaye mengabaikan mereka dan menjadi orang terakhir yang memasuki lorong itu. Ketika dia memasuki lorong itu, dia menemukan bahwa lorong itu mengarah ke bawah dan dia terus-menerus meluncur ke bawah. Tuobaye menghancurkan lorong itu dengan satu pukulan, membuat mewentian dan yang lainnya tidak dapat mengejarnya. Beberapa waktu dan ruang juga jatuh dan dihancurkan oleh Tuobaye, tidak menyebabkan kerugian bagi mereka. Kemudian, Tuobaye mulai menggunakan pikiran spiritualnya untuk memeriksa situasi di ujung lain dari bagian tersebut, tetapi dia tidak dapat melihat akhir dari bagian tersebut dan tidak tahu kemana tujuannya. Seluruh tubuhnya sakit, dan dia telah diserang berkali-kali oleh tiga senjata spiritual, dan terluka parah. Jika bukan karena perbaikan kecil pada tubuh dewa dan Ibel 15, dia pasti tidak akan mampu menahan begitu banyak serangan dahsyat. Itu saja, dia sepertinya hancur dan tidak bisa mengumpulkan kekuatan. Tuobaye tidak peduli untuk memeriksa situasi di sisi lain. Dia mengeluarkan ramuan penyembuh dan meminumnya. Mungkin ada bahaya di seberang jalan, jadi dia harus berhati-hati. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Mo Wendian dan yang lainnya tiba di tebing, tetapi menemukan bahwa lorong itu telah hancur dan tidak ada cara untuk mengejar mereka. Saudara Mo, tahukah kamu ke mana arah jalan ini? Saya tidak tahu, saya tidak pernah tahu ada jalan di sini. Saya akan minta orang menyegel gunung itu terlebih dahulu. Saya tidak percaya seberapa jauh mereka bisa melarikan diri. Mo Wendian berkata dengan dingin, jalan. Hanya itu yang harus kita lakukan. Titik-titik-titik. Ah! Mereka akhirnya keluar dari lorong dan menemukan bahwa mereka telah memasuki sebuah lembah. Di lembah, vitalitas langit dan bumi kuat, burung berkicau dan bunga harum di mana-mana, begitu indah hingga serasa di negeri dongeng. Leiting berseru tempat apa ini? Indah sekali. Tuobaye dengan cepat memindainya dengan pikiran spiritualnya dan tidak menemukan apapun yang berbahaya untungnya, tidak ada bahaya di tempat ini. Melompat turun dari bahu Tuobaye dan menghilang dalam sekejap. Tuan Kelinci, mau ke mana? Kian Yi bertanya. Tuan Kelinci pasti menemukan obat ajaib atau semacamnya. Hanya pada saat seperti ini, dia berlari paling cepat. Tuobaye menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak peduli dengan Tuan Kelinci. Tuan Kelinci meminum obat mujarab, seperti makan wortel. Jika dia tidak bisa keluar mencari makanan sendiri, Tuobaye tidak akan bisa mendukungnya. Raja ular terbang emas dan perak terutama mengandalkan menelan racun untuk berevolusi. Makanlah sesuatu pada waktu biasa, tetapi untuk berevolusi, ia harus memiliki banyak racun. Tuobaye biasanya mengandalkan racun raja ular terbang emas dan perak untuk meningkatkan racun alami di tubuhnya, namun selama ini ia tidak membantu raja ular terbang emas dan perak untuk menemukan racun, dan ular terbang emas dan perak raja tidak bisa memberinya racun. Racun raja ular terbang emas dan perak jauh lebih kuat daripada racun biasa, dan lebih bermanfaat bagi Tuobaye untuk meningkatkan racun anehnya sendiri. Setelah sampai di tempat ini, raja ular terbang emas dan perak pun terbangun dan langsung terbang keluar, seolah mencari makan. Tuobaye terlalu malas untuk peduli. Dia melihat sekeliling dan menemukan area rumput seribu bintang yang luas. Kakak tertua, kakak kedua, ada banyak rumput seribu bintang di sana, kami makmur. Mereka berempat berjalan bersama dan melihat area rumput seribu bintang yang luas, setidaknya ada puluhan ribu di antaranya. Kakak keempat, adik ketiga, pergilah berkeliling dan lihat apakah ada kemungkinan. Kakak kedua dan aku akan mengumpulkan rumput seribu bintang di sini. Yuan Yangning berkata dengan gembira. Kian Yi sangat bersemangat sehingga dia bergegas dan mulai mengumpulkan rumput seribu bintang. Rumput seribu bintang ini tidak memerlukan biaya apapun. Anda dapat menukarnya dengan 300 yuan lidan. Puluhan ribu rumput seribu bintang adalah kekayaan yang sangat besar. Kakak laki-laki, saudara kedua, kumpulkan perlahan-lahan sementara aku melihat sekeliling. Tuobaye berkata sambil tersenyum. Lei Ting baru saja mengaku masih sedikit malu berduaan dengan Tuobaye. Wajahnya merah dan sangat menggoda, membuat orang ingin mencicipinya. Cepat pergi. Kian Yi berkata sambil tersenyum, ini adalah negeri dongeng, ada baiknya bagimu untuk bersenang-senang. Kakak tertua, kakak kedua, ayo pergi dulu. Ya, karena banyak yang ingin dia katakan. Meskipun dia sedikit malu, dia tetap menarik Tuobaye dan pergi. Kak Ting, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi secepatnya. Wajah Tuobaye langsung memerah. Dilihat oleh Yuan Yang Ning dan Kian Yi, Tuobaye merasa sedikit malu. Haha, benar-benar tidak terduga, kakak keempat masih malu. Yuan Yang Ning tersenyum pahit kamu. Berhentilah mengolok-olok mereka dan segera kumpulkan rumput seribu bintang. Aku akan segera mulai. Kian Yi berkata sambil tersenyum. Dia tersenyum bahagia, dia benar-benar telah melepaskan Lei Ting sekarang. Melihat senyum Kian Yi, meskipun Yuan Yang Ning tidak mengatakan apa-apa, dia tetap merasa lega. Jika saudara laki-laki benar-benar jatuh cinta pada seorang wanita, saya benar-benar tidak tahu bagaimana akhirnya. Oh no, bagaimana kabarmu? Lolos, bukankah kamu sedang diburu oleh Master Alam Jin dan dari Sekte Penghancur Jiwa? Lei Ting bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuobaye berkata sambil tersenyum jika aku membasmi mereka, aku akan kabur secara alami. Basmi mereka, bagaimana mungkin? Lei Ting jelas tidak mempercayainya. Tuobaye berkata dengan tenang jika kamu tidak percaya, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kami sedang berkeliaran, mungkin ada harta karun. Xiaoye, jangan terburu-buru pergi. Jika kamu bisa membasmi mereka, kenapa apakah kamu takut dengan ketiga pria emas di Mojias Hai ini? Kata orang kuat di tahap awal dan realem. Tuobaye tersenyum pahit saya membasmi dua orang kuat di alam inti emas dengan satu harta. Harta itu menghabiskan terlalu banyak dan memiliki beberapa batasan. Itu tidak mudah digunakan. Harta apa yang begitu kuat? Langsung penasaran. Tuobaye mengeluarkan tebasan pembasmi naga dan berkata ini dia. Ini seharusnya menjadi senjata tersembunyi. Tidak ada cara untuk memperbaikinya. Ini menghabiskan empat batu spiritual kelas menengah setelah digunakan. Jika saya tidak melakukannya membasmi alam jin dan sebelumnya saya akan memperolehnya. Jika Anda mendapatkan delapan batu spiritual kelas menengah sayalah yang akan mati. Kotak besi ini sangat kuat. Bukankah ini yang Anda beli dari alat spiritual yang dibuang? Xiaoye, tolong beritahu saya dengan jujur, bukan. Saya mengetahui betapa luar biasanya kotak besi itu, jadi saya membeli tumpukan senjata spiritual itu. Lei Ting sangat cerdik dan tidak peduli pada apapun. Tua Baye tidak mengakuinya. Dia terlalu malas untuk menjelaskan bagaimana mungkin. Aku bahkan tidak tahu ada kotak besi. Lei Ting menatap Tua Baye dan berpikir bahwa semua yang dikatakannya salah. Kamu benar-benar beruntung bisa mendapatkan harta karun yang begitu kuat. Lei Ting sangat iri. Tua Baye terkikik ini benar-benar berkah dewa, kalau tidak aku akan sangat beruntung. Kali ini juga, aku berada dalam situasi putus asa, tapi aku bisa melarikan diri tanpa cedera. Xiao Ye, aku lupa bertanya padamu, kenapa kamu mengapa kamu tidak menembak Mowentian dan yang lainnya. Lei Ting mengertakkan gigi ketika dia menyebut Mowentian. Mereka terlalu jauh, bahkan jika senjata tersembunyi dapat membasmi target sejauh itu, dengan tingkat budidaya Mowentian, mereka mungkin dapat memblokir serangan senjata tersembunyi tersebut. Jaraknya terlalu jauh, dan mereka punya banyak waktu untuk bersiap. Kata Tua Baye. Lei Ting yakin Xiao Ye, kamu benar-benar luar biasa. Kamu dapat mempertimbangkan semua ini, dan itu sangat bagus. Sister Ting, lihat ke depan. Ada rumput dan yang, bahan utama untuk memurnikan sembilan ternyata emas pil. Tua Baye tiba-tiba melihat rumput seperti matahari di depannya. Rerumputannya tidak tinggi, tapi memancarkan sinar matahari, yang sangat mengesankan. Tua Baye belajar dari pengetahuan tentang ramuan bahwa ramuan ini disebut rumput dan yang, dan merupakan bahan terpenting untuk menyempurnakan ramuan emas sembilan putaran. Pil emas sembilan putaran membantu para pembudidaya di puncak alam pemurnian kimen robos dan menjadi kuat di alam pil emas. Ini sangat berharga dan jauh melampaui perbandingan pil tiansuan. Bahkan sekte danding memproduksi sembilan putaran emas dan yang sangat terbatas karena kurangnya bahan utama rumput danyang. Di depan Tua Baye dan Lei Ting, ada lebih dari 30 rumputan danyang, yang terlihat sangat luar biasa. Lei Ting berseru Xiaoye, kita telah menjadi makmur. Jika rumput danyang ini disumbangkan ke sekte, kontribusinya akan sangat besar untuk menyempurnakan pil emas sembilan putaran. Oke, Tua Baye menggelengkan kepalanya. Tua Baye tidak ingin menyumbangkan semua hartanya kepada sekte tersebut, dia harus menyimpannya untuk dirinya sendiri. Rumput seribu bintang adalah bahan utama untuk menyempurnakan pil tiansuan, tetapi tidak terlalu berharga, dan Tua Baye tidak terlalu memperhatikannya. Rumput danyang berbeda, ini adalah bahan utama dari sembilan putaran emas eliksir. Ini adalah barang bagus yang memiliki harga tetapi tidak ada pasaran. Apakah Anda menyempurnakan ramuan itu sendiri di masa depan atau menukarnya dengan ramuan itu, itu adalah pilihan yang baik. Lei Ting tidak berkata apa-apa. Dia mengeluarkan kotak giyok dan mulai mengumpulkan rumput danyang. Setiap rumput danyang dikemas dalam kotak giyok untuk mencegahnya membusuk. Tua Baye juga mengetahui hal ini, dan dia juga menyiapkan kotak giyok di cincin kian kun miliknya. Sebagian besar dari lebih dari 30 rumput danyang dipetik oleh Tua Baye dan Lei Ting, dan hanya beberapa rumput danyang yang tersisa berbiji. Tempat ini kaya akan vitalitas. Mungkin dalam beberapa dekade, akan lebih banyak rumput danyang yang tumbuh di tempat ini. Setelah memanen rumput danyang, Tua Baye dan yang lainnya tidak lagi membuang waktu dan mulai mencari obat mujarab. Tempat ini adalah tempat pembuatan obat mujarab. Ada banyak obat mujarab yang bagus. Walaupun kualitasnya tidak tinggi, namun kualitas dan umurnya lebih baik. Tua Baye dan Lei Ting mengumpulkan sebagian besar obat mujarab dan meninggalkan sebagian sebagai benih. Namun ramuan langka masih tergolong langka. Ramuan paling berharga yang mereka panen adalah rumput danyang. Tiba-tiba, Tua Baye melihat Tuan Kelinci sedang memakan buah merah menyala. Sekilas dia mengenalinya, buah merah menyala yang tersisa adalah buah merah 10.000 tahun. Zuguo sangat umum, tetapi Zuguo 10.000 tahun berbeda. Ini sangat jarang dan dapat meningkatkan kultifasi Anda bahkan jika Anda meminumnya secara langsung. Buah merah 10.000 tahun terlihat seperti mendidih dengan api dan sangat mudah dikenali. Saat ini, Tuan Kelinci masih makan di mulutnya dan pergi memetik buah merah 10.000 tahun terakhir. Tuan Kelinci, mohon belas kasihan dan jangan makan buah merah 10.000 tahun, teriak Tua Baye. Tuan Kelinci berpura-pura tidak mendengar dan memakan buah merah 10.000 tahun dalam satu tegukan. Tua Baye berlari mendekat dan mencoba mengeluarkan buah merah 10.000 tahun dari mulut Tuan Kelinci, namun dijatuhkan oleh Tuan Kelinci. Xiaoye, jika kamu berpikir untuk mengambil makanan dari mulut Tuan Kelinci, kamu masih terlalu mudah. Tuan Kelinci memakan Wanian Suguo dalam beberapa suap dan dia masih memiliki beberapa pemikiran yang belum selesai. Tuan Kelinci, kamu terlalu kejam. Tua Baye tidak bisa berbuat apa-apa pada Tuan Kelinci, jadi dia harus menyerah. Ini adalah pertama kalinya Leiting melihat Tuan Kelinci menunjukkan kekuatannya dan dia terkejut kekuatan macam apa Tuan Kelinci itu. Dia sangat kuat. Tua Baye selalu mengira Tuan Kelinci sangat kuat, jadi dia tidak merasakannya apapun. Tuan Kelinci bisa mengusirnya dengan tarian ringan. Yang paling dia banggakan adalah kekuatannya sendiri, tapi dibandingkan dengan Master Rabbit, dia benar-benar tidak ada artinya jika dibandingkan. Tua Baye terbangun dengan kaget Tuan Kelinci, kekuatanmu telah pulih. Dia sangat terkejut, dia mengetahui situasi Tuan Kelinci. Meskipun dia memiliki energi yang sangat besar di tubuhnya, dia tidak dapat menggunakannya. Saya pulih sedikit, semua berkat Tuguo 10.000 tahun, kata Tuan Kelinci sambil tersenyum. Memikirkan buah Vermilion 10.000 tahun, Tua Baye menjadi sangat tertekan. Yang lain hanya berpikir bahwa buah Vermilion seribu tahun adalah harta yang bagus untuk memurnikan ramuan dan digunakan untuk meningkatkan kekuatan. Ketua Baye mengetahui bahwa Tuguo 10.000 tahun juga memiliki fungsi lain, yaitu dapat meningkatkan kekuatan ahli gaya pemurnian tubuh. Bahkan di antara mereka yang kuat dalam aliran pemurnian tubuh, hanya sedikit orang yang mengetahui fungsi buah Vermilion 10.000 tahun, karena buah Vermilion 10.000 tahun sangat langka. Tuan Kelinci pasti sudah mengetahuinya, jadi dia memakan buah merah 10.000 tahun dan mendapatkan kembali kekuatannya. Rupanya, Tuan Kelinci juga merupakan orang yang kuat dalam memurnikan tubuh, dan budidayanya sangat mendalam. Tua Baye diam-diam menyesali bahwa sangat disayangkan. Jika dia bisa memiliki buah Vermilion 10.000 tahun, mungkin kekuatan sucinya akan mampu menembus gravitasi kedua dan menaklukkan gunung dan sungai. Tuan Kelinci telah memakan buah merah 10.000 tahun. Dia tidak punya pilihan selain merasa tertekan. Lei Ting memandang Tua Baye dan Tuan Kelinci dengan hati-hati, dan penuh rasa ingin tahu tentang hubungan mereka. Tentu saja, dia semakin penasaran dengan asal-usul Tuan Kelinci. Namun, dia pintar dan tidak bertanya. Tuan Kelinci, kami tidak akan mengganggu pemulihan kekuatanmu, jadi kami pergi dulu. Tua Baye menarik Lei Ting dan pergi. Ini adalah pertama kalinya tangan Giok halus Lei Ting dipegang oleh seorang pria, dan leher Giok seputih saljunya tiba-tiba memerah, merasa sangat malu. Butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi dan menarik tangannya. Siaoye, apa yang kamu lakukan? Ayo kita cari obat mujarabnya secepatnya, agar Tuan Kelinci tidak memakan semuanya. Kasihan sekali buah merah sepuluh ribu tahunku. Lei Ting bertanya Siaoye, apa hubunganmu dengan Tuan Kelinci? Sepertinya dia bukan hewan peliharaan ajaibmu, dan kamu bahkan tidak bisa memerintahkannya untuk pindah. Saya membeli Tuan Kelinci di Pasar Budak, tapi dia belum dijinakkan. Saya tidak dengan paksa menundukkannya. Saya pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang dia. Dia belum memulihkan kekuatannya pada awalnya dan tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali aliran pemurnian tubuh. Orang kuat masih relatif jarang, kata Tuobaye. Siaoye, apakah kamu tidak khawatir? Apakah dia memiliki motif tersembunyi untuk mengikutimu? Lei Ting berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, jika Tuan Kelinci memiliki pemikiran seperti itu, tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Selain itu, dia pernah menyelamatkan hidupku, jadi dia relatif bisa diandalkan. Lei Ting tidak banyak bicara. Dia merasa Tuobanya lebih licik darinya. Faktanya, Tuobaye tidak sepenuhnya mempercayai Tuan Kelinci. Dia selalu merasa Tuan Kelinci terlalu misterius. Dia tidak membeberkan semua rahasianya kepada Tuan Kelinci. Adapun apakah Tuan Kelinci telah mengetahui semua detailnya, dia tidak tahu. Tuan Kelinci tidak melakukan apapun yang menyakitinya untuk saat ini. Sebaliknya, dia adalah seorang guru sekaligus teman, yang memberinya banyak bimbingan. Jika Tuan Kelinci mencoba menyakitinya di masa depan, dia tidak akan berbelas kasihan. Kedua kehidupannya telah mengajarinya bahwa kebaikan terhadap musuhnya adalah kekejaman terhadap dirinya sendiri. Tuobaye dan Leiting mempercepat pencarian mereka dan menemukan bahwa beberapa ramuan bagus telah hilang. Tuobaye tidak terlalu memperhatikan. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan bagus untuk menemukan tempat harta karun ini. Meskipun kualitas ramuan yang tersisa tidak tinggi, Tuobaye dan Leiting tidak melepaskannya. Mereka mengumpulkan banyak dan kembali ke rumah dengan muatan penuh. Negeri dongeng ini tidak terlalu besar, jadi Tuobaye dan Leiting segera melewatinya. Negeri dongeng itu sepertinya berada di tengah gunung, hanya ada tebing terjal yang menanjak, sulit untuk didaki, dan saya tidak tahu seberapa tingginya. Apalagi matahari bersinar terang di negeri dongeng. Entah dari mana datangnya sinar matahari. Mereka berusaha mencari jalan keluar, namun sia-sia. Ada dua cara untuk keluar. Salah satunya adalah dengan terbang. Jika mereka tidak kuat di tahap akhir Kirefining Realm, mereka pasti tidak akan bisa terbang. Pilihan lainnya adalah mendaki kembali melalui jalur awal. Jalur ini tidak terlalu curam dan jauh lebih mudah daripada mendaki tebing yang curam. Hanya saja ujung lorong yang lain terhalang oleh batu yang pecah akibat pukulan Tuobaye, dan tidak mudah untuk keluar. Pergilah menemui kakak tertua dan kakak kedua untuk berdiskusi bagaimana cara keluar dari tempat ini. Oke, mari kita bekerja sama mencari jalan keluarnya, kata Leiting. Mereka harus keluar secepat mungkin, karena masalah rumah harta karun Shen Wu sudah dekat. Jika bukan karena rumah harta karun Shen Wu, mereka bisa berlatih di negeri Dongeng untuk sementara waktu. Vitalitas langit dan bumi di sini lebih kaya daripada di puncak Sianyun, menjadikannya tempat yang bagus untuk berlatih. Dengan tingkat kultivasi mereka, selama mereka berlatih di negeri Dongeng untuk waktu yang singkat, mereka akan dengan mudah menerobos dan menjadi orang yang kuat di alam pemurnian Ki. Hanya saja untuk pergi ke rumah harta karun bela diri ilahi, mereka tidak dapat menembus tingkat kultivasinya. Mereka hanya dapat menekan tingkat kultivasinya dan tidak berlatih Yuan Li untuk saat ini. Kakak, kakak kedua, kita terjebak di tempat ini, kita harus mencari jalan keluar. kata Tuobaye keras dari kejauhan. Tidak, tidak lama lagi tiba waktunya untuk pergi ke rumah harta karun Senwu. Kita harus menemukan jalan keluar. Wajah Yuan Yang Ning sedikit berubah. Kakak keempat, kakak ketiga, apakah kamu yakin tidak ada jalan keluar? Kianyi berkata, bagaimana kalau kita mencari lagi untuk melihat apakah ada jalan keluar? Tuobaye menganggup dan berkata, oke, ayo kita berpisah dan mencari dengan hati-hati lagi. Dia harus membawa monster itu pergi dan berjalan-jalan. Mereka berempat mencari dengan cepat, namun tetap tidak menemukan jalan keluar. Jika mereka bisa terbang dengan pedang, mereka masih bisa keluar, tapi sayangnya mereka tidak cukup kuat. Tanpa jalan keluar, kegembiraan Kianyi dan yang lainnya dalam mengumpulkan rumput seribu bintang dalam jumlah besar tiba-tiba menghilang, dan semua orang kehilangan energi. Kakak tertua, kakak kedua, kita hanya bisa keluar melalui jalan yang kita masuki. Saudara keempat, bukankah kamu memblokir jalan itu? Kata Yuan Yangning. Tuo Baye tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya memblokir jalan itu. Saya pasti akan membukanya lagi. Oke, kami percaya pada kata saudara keempat. Saat mereka menghabiskan waktu bersama, Kianyi, Yuan Yangning, dan Lei Ting semakin percaya pada Tuo Baye. Aku akan naik dulu, membuka jalan, lalu memberi tahumu, dan kamu bisa naik lagi. Kakak keempat, hati-hati. Yuan Yangning memperingatkan. Tuo Baye memasuki lorong tersebut. Kemiringan lorong tersebut masih sangat besar, dan relatif mulus sehingga sulit untuk didaki. Lima jari Tuo Baye membentuk cakar, dan dia meraih lorong itu dengan kedua tangannya secara bergantian, memanjat ke atas. Tangannya seperti senjata spiritual. Setiap kali dia meraihnya, dia memisahkan ilubang. Dari belakang, Yuan Yangning dan yang lainnya akan melakukannya punya tempat tinggal. Tuo Baye memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan beristirahat beberapa kali sebelum mencapai puncak dan dekat dengan pintu keluar. Dia tidak membersihkan jalan yang diblokir, tetapi menggunakan pikiran rohaninya untuk menyelidiki situasi di luar. Jika Mowen Tian dan yang lainnya masih berada di luar, maka Tuo Baye pasti tidak akan terburu-buru Setelah mencari dengan pikiran rohaninya, Tuo Baye tidak menemukan Mowen Tian, bahkan tidak ada satu sosok pun. Dia mulai membuka jalan itu, mengendalikan kekuatannya, dan setiap pukulan menghancurkan batu yang menghalangi jalan itu menjadi bubuk. Saat itu, dia takut Mowen Tian dan yang lainnya akan mengejarnya, jadi jalur yang dia hancurkan cukup lama. Alih-alih keluar, dia langsung kembali ke sana. Saudara keempat, apakah lorongnya terbuka? Kian Yi tidak sabar untuk bertanya. Jangan khawatir, saya akan mengambil tindakan sendiri, tidak ada yang tidak bisa saya tangani, kata Tuo Baye sambil tersenyum. Lei Ting cemberut dan berkata dengan dingin sombong. Mari kita bicarakan saat kita naik, apakah kamu masih ingin tinggal di sini? Tuo Baye membawa Tuan Kelinci dan Raja Ular terbang emas dan perak dan membiarkan Yuan Yang Ning dan yang lainnya naik dulu. Lei Ting maju ke depan, dan Tuo Baye mengikuti di belakang. Yuan Yang Ning dan yang lainnya terkejut saat menemukan ada banyak lubang di lorong itu, dan pijakan mereka sangat stabil. Namun, meski mereka tidak perlu membuka saluran, kecepatan mereka tidak secepat Tuo Baye. Mereka beristirahat delapan kali sebelum keluar dari lorong. Tuo Baye sangat berhati-hati. Sebelum meninggalkan lorong, dia dengan hati-hati memeriksa situasi di luar dan kemudian keluar. Ketika mereka keluar dari lorong, Yuan Yang Ning dan yang lainnya tersenyum dan dalam suasana hati yang sangat bahagia. Yuan Yang Ning berkata, Saudara keempat, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kali ini, jika tidak kita akan mati. Saudaraku, kita tidak bisa terlalu bahagia sekarang, karena kita belum meninggalkan Mojias Hai, suara yang dalam. Kian Yi berkata, ayo langsung turun gunung sekarang. Apakah Mowentian masih bisa menghentikan kita? Turun gunung sekarang pasti akan membuat khawatir orang-orang kuat di Mojias Hai. Tua Baye berkata lebih baik menghilangkan masalah di masa depan selamanya. Saudara keempat, apakah kamu ingin membasmi Mowentian? Yuan Yang Ning bertanya dengan ragu. Lei Ting segera setuju ini ide yang bagus. Selama Mowentian terbasmi, orang-orang kuat di Mojias Hai tidak akan takut. Saya akan naik dan melihat dulu. Jika ketiga alam jindan dipisahkan, saya akan mencari kesempatan untuk menyerang. Jika mereka tidak berpisah, kita akan mengambil kesempatan itu untuk segera turun, kata Tua Baye. Kakak keempat, kamu harus melakukannya sendiri lagi, itu tidak apa-apa. Yuan Yang Ning menggelengkan kepalanya. Tua Baye tersenyum dan berkata, saya tidak mengatakan pergi sendiri, saya hanya pergi untuk melihat situasinya. Kami akan pergi bersama. Ya, kami akan maju dan mundur bersama. Kian Yi sangat bertekad. Lei Ting berkata dengan tenang Mowentian sebenarnya ingin memanfaatkanku. Aku sendiri yang akan membasminya. Xiao Ye, kamu melumpuhkannya dan aku akan membasminya. Tidak masalah, jika dia sendirian, aku pasti akan melakukannya. Basmi dia. Tua Baye yakin, dia telah membasmi empat orang kuat di alam inti emas, dan salah satunya adalah orang kuat di alam inti emas tahap tengah, dekat dengan tingkat budidaya alam inti emas akhir. Mowentian hanyalah orang kuat di tahap awal alam inti emas. Bahkan dengan kekuatan sejatinya, Tua Baye memiliki tingkat keyakinan yang tinggi untuk mengalahkannya. Selama periode ini, kekuatan Tua Baye meningkat pesat. Beberapa pertarungan hidup dan mati membuat efektivitas tempurnya meningkat pesat, dan budidaya kekuatan sucinya juga meningkat. Meskipun budidaya kekuatan sucinya masih belum menembus ke tingkat kedua, peningkatan kekuatan telah sangat meningkatkan efektivitas tempurnya. Jika kekuatan sucinya dapat mencapai tingkat kekuatan, maka kekuatan pertahanan dan serangannya akan membuat lompatan kualitatif. Begitu kekuatannya mencapai tingkat yang menguasai gunung dan sungai, ia bahkan dapat menghancurkan bukit dengan satu pukulan. Kekuatan itu seperti substansi dan dapat melindungi tubuh. Ketika saatnya tiba, akan sulit bagi orang kuat dengan level yang sama merapal mantra untuk merusak aliran pemurnian tubuh yang kuat. Kecuali kekuatan lawan jauh melebihi miliknya, hanya mantra yang bisa digunakan untuk melawannya. Yuan Yangning dan yang lainnya bersih keras, dan Tuobaye tidak punya pilihan selain membawa mereka bersamanya. Mereka berempat dengan cepat mencapai puncak gunung. Tuobaye menyapu pikirannya dan menemukan bahwa jumlah orang kuat di puncak gunung jauh lebih sedikit. Rupanya mereka telah memasang pertahanan di dasar gunung untuk mencegah Tuobaye dan yang lain melarikan diri. Selain itu, Tuobaye terkejut saat mengetahui bahwa hanya ada satu orang kuat di alam inti emas di puncak gunung, dan itu adalah Mowentian. Dua pembangkit tenaga listrik Jin dan realem lainnya tampaknya telah pergi. Saya tidak yakin untuk saat ini. Biarkan saya melihat-lihat dulu. Jika mereka tidak berada di Mojishai, kami akan mengambil tindakan. Saudara keempat, seberapa kuat indera spiritualmu? Bisakah kamu memberi tahu kami? Kami tidak dapat menemukan apapun, dan indera spiritualmu tidak ada bandingannya. Tuobaye berkata sambil tersenyum kesadaran spiritual saya secara alami kuat, tidak dikembangkan sendiri. Setelah mengatakan itu, dia tidak menjelaskan terlalu banyak, dan berjalan berkeliling, bahkan ke lereng gunung, untuk memeriksa semuanya satu per satu, dan untuk memastikan dua pembangkit tenaga listrik alam Jin dan telah pergi. Dia kembali menemui Yuan Yangning dan yang lainnya untuk mendiskusikan bagaimana menangani Mowentian. Kali ini, dia tidak bertindak sendiri, jangan sampai Lei Ting dan yang lainnya tidak puas lagi. Hanya Mowentian yang berani menyerang kita saat kita hendak membasminya. Tidak membasminya tidak akan cukup untuk melampiaskan kebenciannya. Lei Ting sangat senang mendengar perkataan Tuobaye. Kakak keempat, apa yang akan kamu lakukan? Yuan Yangning bertanya. Basmi langsung ke pintu. Kata Tuobaye, ini adalah wilayah Mowentian, dan Mowentian adalah orang kuat di alam inti emas, jadi serangan diam-diam tidak mungkin berhasil. Dalam hal ini, lebih baik pergi ke pintu dan membasmi Mowentian. Oke, saya telah menjadi tahanan rumah oleh Mowentian selama periode ini. Saya sangat marah karena saya sudah lama ingin membasminya. Kian Yi berkata dengan penuh semangat. Lei Ting merenung dan berkata Xiaoye, aku khawatir tidak pantas bagi kita untuk pergi keluar seperti ini, kan? Kamu mungkin sudah menggunakan semua kartu trufmu, aku tahu. Aku punya beberapa jimat ajaib di sini, kamu bisa, bawalah mereka bersamamu untuk pertahanan diri. Tuobaye memikirkannya. Setelah memikirkannya, aku akhirnya mengeluarkan beberapa jimat ajaib. Jimat spiritual ini semuanya dibuat khusus olehnya. Hampir tidak mengkonsumsi kesadaran spiritual dan dapat digunakan dalam jumlah besar. Tentu saja, dia belum siap untuk mengatakan bahwa dia telah memperbaikinya sendiri, jadi dia mengatakan bahwa dia mendapatkannya dengan membasmi orang kuat dari sekte pemutus jiwa. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, tentu Anda dapat menceritakannya dan bahkan mengajarkannya kepada murid-murid Anda. Saudara keempat, mengapa kamu memiliki begitu banyak jimat spiritual di sini? Yuan Yangning bertanya dengan heran. Tuobaye berkata sambil tersenyum saya baru-baru ini membasmi empat orang kuat di alam inti emas dan memanen banyak jimat spiritual. Dan saya telah mengujinya. Jimat spiritual ini hampir tidak menghabiskan kesadaran spiritual. Jika Anda menghancurkan banyak jimat spiritual, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, mereka akan dikalahkan. Takut. Belum pernah ada jimat ajaib yang dikagumi. Tuobaye berkata saya sudah mengujinya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencobanya. Tetapi yang ada hanya jimat spiritual kelas 1. Alangkah baiknya jika ada jimat spiritual tingkat tinggi. Jimat spiritualmu adalah yang terbaik, bahkan Dewa Beladiribawaan pun dapat menggunakannya. Jika Dewa Beladiribawaan dapat memiliki jimat spiritual dalam jumlah besar, bukankah dia akan mampu membasmi orang kuat di alam pemurnian Ki. Leiting berkata dengan kaget. Tuobaye tersenyum dan berkata saya akan mempelajarinya dengan cermat di masa depan. Jika saya bisa menyempurnakan jimat semacam ini secara bertahap, saya akan menggunakan jimat itu untuk memukul orang di masa depan. Menghasilkan jimat semacam ini, dia mengatakan ini untuk mengaku di masa depan. Leiting memelototi Tuobaye dan berkata Xiaoye, apakah itu menyempurnakan jimat spiritual, ramuan, atau senjata, salah satunya membutuhkan banyak waktu untuk belajar. Jika Anda ingin mencapai prestasi tinggi dalam aspek tertentu, pasti akan buang waktu untuk kultivasi Anda. Jika Anda tidak terlalu berbakat dan Anda melatih keterampilan aliran fisik, Anda tidak akan punya cukup waktu. Saya menyarankan Anda untuk tidak mempelajari apakah itu memurnikan jimat ajaib atau ramuan, dan berkonsentrasi pada pengembangan kekuatan ilahi Anda. Yang paling menjanjikan, dia mengatakan ini, benar-benar memikirkan Tuobaye. Namun, dia tidak mengetahui situasi Tuobaye. Sekarang dia berlatih terutama dengan sembilan transformasi dewa dan ibel 15, dilengkapi dengan jalan rune ilahi juga terkait erat dengan sembilan transformasi dewa dan ibel 15. Tubuh jimat transformasi kedua terintegrasi dan tidak menunda budidaya. Sedangkan untuk budidaya Yuanli relatif mudah bagi Tuobaye. Ia menggunakan kekuatan pikiran spiritualnya untuk menyerap vitalitas langit dan bumi. Saat kekuatan pikiran spiritualnya semakin kuat, kecepatannya akan menjadi lebih cepat. Selain itu, ia dapat membuat jimat penarik roh, yang juga dapat mempercepat budidayanya. Budidaya Yuanlinya seharusnya menjadi yang tercepat, tetapi sayangnya akar ilahi dan jimat diok hukuman ilahi menghabiskan terlalu banyak energi dunia dan dunia, menyebabkan dia hanya menyerap 10% energi dunia dan budidaya Yuanli akan terjadi, tertinggal. Tentu saja, dia memiliki akar spiritual lima elemen yang seimbang, dan penguasaan mantranya memang jauh lebih buruk, yang bahkan akan mempengaruhi pemahamannya tentang hukum di masa depan. Orang kuat yang memahami kekuatan hukum pasti dapat menantang melampaui level tersebut, tidak lebih buruk dari orang kuat dalam gaya pemurnian tubuh. Mereka yang kuat dalam gaya pemurnian tubuh juga dapat memahami hukum. Jika mereka memahami kekuatan hukum, secara alami mereka akan menjadi lebih kuat. Jalur Tuobaye menuju pengembangan menyeluruh mungkin berarti kecepatan kultifasinya akan lebih lambat, namun efektivitas tempurnya benar-benar hebat. Dia telah merasakan manisnya, jadi tentu saja dia tidak bisa melepaskan cara mengolah jimat dewa, dia juga tidak akan berhenti mengembangkan kekuatan dewa. 130